Qin Fan benar-benar setuju dengan pertarungan Yunfei yang mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut, dan kemudian melemparkan pandangan penasaran dan tertarik. Jarang sekali seorang Marsial Saint meminta Marsial Lord untuk bertempur. Yang lebih jarang lagi adalah Marsial Lord ini benar-benar berani menyetujuinya. Apakah kamu meminta pelecehan? Banyak orang yang bertanya-tanya dalam hati mereka, kebanyakan dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Eh, maksudmu kamu setuju? Yunfei yang juga sedikit terkejut saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fan, merasa sedikit terkejut. Meskipun awalnya dia gatal, dia siap untuk menyerah, tapi dia tidak menyangka Qin Fan sekarang. Berubah pikiran lagi. Saya pikir persaingan senior Yun dengan saya sebenarnya hanya untuk menguji kekuatan saya. Terlebih lagi, ranah dan kekuatan senior Yun jauh lebih tinggi daripada bawahanku, jadi dia secara alami dapat mengontrol waktu tindakannya, dan dia tidak boleh menyakitiku dengan mudah. Qin Fan berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, dia benar-benar tidak berani melawan Yunfei yang, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa di depan begitu banyak orang kuat, Yunfei yang tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu menindas, dan dia dapat melihat bahwa meskipun Yunfei yang adalah dia adalah seorang seniman bela diri, tetapi dia memiliki karakter yang baik, dan dia tidak takut pihak lain akan secara tidak sengaja menyakiti orang lain dengan sengaja. Sebelumnya, Qin Fan belum pernah mencoba melawan orang super kuat dengan kekuatan sebenarnya dari seorang santo bela diri. Paling-paling, ketika dia masih seorang seniman bela diri spiritual, Qin Guan, santo bela diri dari keluarga Qin di Kiguk-guk, menyerang lautan kesadaran dengan telekinesis yang kuat. Dalam hal ini, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat lebih dekat seberapa jauh ranah Wu Zun dan Louseng. Haha, itu wajar. Kami hanya berdebat dengan santai. Aku pasti tidak akan menyakitimu, tapi kamu tidak boleh terlalu asal-asalan denganku. Jika pertarungannya tidak bagus, aku akan sedikit tidak senang, waktu dia juga tersenyum. Sudah beres? Ayo pergi ke ruang terbuka di depan. Lingkungannya kosong dan tidak akan mengganggu semua orang yang hadir. Qin Fan menunjuk langsung ke ruang terbuka besar jauh di depan dan berkata, Oke, keren. Pantas saja Fei Hong mengatakan bahwa kamu dan aku mungkin akan menjadi teman. Qin Fan dan aku sangat cocok. Kamu tidak perlu memanggilku senior Yun. Ku dengar kamu dan Fei Hong berasal dari generasi yang sama, jadi kamu juga satu generasi denganku. Bercinta saja, kata Yun Fei Yang gembira. Maka lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Saudara Fei Yang, tolong. Qin Fan tidak menunjukkan kepura-pura dan hanya berkata sambil tersenyum. Dia mengira Yun Fei Yang akan menjadi tipe orang yang agung dan sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang lain akan begitu ceria dan mudah didekati, bahkan lebih mudah bergaul daripada Yun Fei Hong, yang membuatnya terkejut. Jadi keduanya berjalan berdampingan ke arah depan dengan terlihat cukup mesra, seolah-olah mereka adalah teman lama yang dipertemukan kembali setelah lama berpisah. Ketika dua orang ini melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir terkejut. Orang-orang ini tidak menyangka bahwa kedua super jenius dari benua Feng Yun ini akan cocok dan menjadi teman. Beberapa orang terkejut dengan penghinaan dan penurunan pangkat Yun Fei Yang, dan kesediaannya untuk berinteraksi dengan seorang penguasa bela diri terlepas dari statusnya, sementara beberapa orang terkejut dengan ketenangan Qin Fan, bahkan tidak ada sedikitpun sanjungan aktif, atau karena Yun Fei Yang adalah seorang bela diri Sein merasakan sedikit tekanan. Kedua orang ini tampak setara dan sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Beberapa orang menghina, ada yang iri, dan ada pula yang diam, tetapi saat ini, apakah itu orang suci bela diri yang super kuat atau ahli bela diri yang kuat, kecuali beberapa orang yang berlatih dengan mata tertutup, hampir semua orang diam-diam memperhatikan mereka berdua. Meskipun setiap orang memiliki hasil kemenangan atau kekalahan di dalam hati mereka, banyak orang yang sangat ingin melihat betapa berharganya putra ajaib yang begitu populer di benua Hutian. Apakah reputasi tersebut memang layak diterima atau hanya reputasi yang tidak layak diterima? Haha, apakah menurutmu Qin Fan bisa menerima gerakan Yun Fei Yang? Seseorang berbisik dengan teman-temannya di sekitarnya dengan penuh minat. Itu tergantung seberapa banyak Yun Fei Yang menggunakan kekuatannya. Jika Yun Fei Yang menggunakan lebih dari 30% kekuatannya sejak awal, alangkah baiknya jika Qin Fan dapat mendukung satu setengah gerakan, sangat bijaksana. Itu benar, tapi meskipun Yun Fei Yang adalah Martial Lord tingkat 4, dia adalah orang super kuat yang bahkan bisa mengalahkan Martial Saint tingkat ke-7. Untuk menghadapi Martial Lord tingkat 6 seperti Qin Fan, 20% miliknya kekuatan mungkin cukup. Seseorang juga menggema, ada kesenjangan antara ranah Martial Lord dan Martial Saint. Martial Saint tingkat ke-4 dengan kekuatan 20% sangat menakutkan bahkan di mata Martial Lord tingkat 9 biasa. Hei, alangkah baiknya jika Lian Yun Fei Yang tidak dapat menahan momentumnya. Tetapi seseorang berkata sambil tersenyum saat ini. Anda harus tahu bahwa momentum Martial Saint puluhan kali lebih kuat daripada momentum Master bela diri. Beberapa sangat kuat, aura Martial Saint bahkan dapat diringkas menjadi tubuh padat, secara langsung menekan orang dengan kekuatan lebih rendah dari dirinya ke tanah. Itu seharusnya tidak terjadi. Saya baru saja melihat Qin Fan masih tenang dan tenang di bawah momentum begitu banyak Martial Lord ketika dia datang. Bagaimana ini bisa sama? Momentum barusan hanyalah sebuah ujian. Momentum Santo bela diri yang sebenarnya meledak. Bagaimana mungkin hanya memiliki level ini? Beberapa orang berkata dengan nada menghina. Di sisi lain, ketika mereka sampai di ruang terbuka, Qin Fan dan Yun Fei Yang berdiri berhadapan. Qin Fan, aku akan mengambil tindakan sekarang, apakah kamu siap? Yun Fei Yang berkata dengan keras saat ini. Begitu dia memasuki kondisi pertempuran, dia tampak menjadi orang yang berbeda, dan wajahnya sudah tidak ada jejak senyum tersisa. Saudara Fei Yang Fan juga berkata dengan wajah serius, dan pada awalnya dia menanggapinya dengan hati-hati dan serius. Kalau begitu mari kita lihat dulu seberapa besar aura Martial Sein Ku yang bisa kamu tahan. Mari kita mulai dengan 20%. Mata Yun Fei Yang tiba-tiba memadat, dan kemudian semua auranya tiba-tiba dilepaskan. Menusuk ke langit. Ledakan. Ini adalah momentum kuat milik Martial Sein, yang bahkan membuat Void sedikit gemetar. Kemudian Qin Fan merasa seolah-olah dia tiba-tiba datang ke pantai yang bergejolak, dan ombak besar mengalir ke arahnya. Pukulan satu demi satu, sepertinya tidak bisa berhenti hingga menjatuhkannya. Namun, Qin Fan hanya berdiri kokoh di tempatnya saat ini, seperti tembok laut yang berdiri di tepi laut, menghalangi semua ombak di depan dan mencegahnya menyusup ke pedalamannya. Tidak buruk, 40%. Melihat ini, Yun Fei Yang sekali lagi memperkuat tekanannya. Kali ini, seolah-olah tornado bertiup langsung dari tanah. Momentum yang luar biasa itu seperti menggulung pasir kuning di gurun, menghantam wajah Qin Fan langsung seperti hujan peluru. Di bawah momentum ini, Qin Fan sudah merasakan sedikit ketidaknyamanan di wajahnya. Saudara Fei Yang, jika kamu ingin menekanku dengan momentumu, itu tidak akan mudah. Tapi matanya masih sangat tegas, dan dia berkata dengan tenang sambil melihat ke depan. Oke, Qin Fan, jika itu masalahnya, mari kita lihat secara langsung. Yun Fei Yang tidak hanya tidak marah, tetapi juga tampak terkejut, dan tiba-tiba meledak dengan momentum. Kali ini, momentumnya telah mengembun menjadi substansi, seperti gunung. Seolah-olah udara tiba-tiba menjadi jutaan kali lebih berat, dan secara langsung menekan puncak Qin Fan. Momentum ini begitu kuat sehingga tanah di bawah kaki Qin Fan terpaksa turun beberapa lapisan, dan bahkan dengan mata terbuka dapat melihat bahwa semua batu di tanah hancur berkeping-keping oleh momentum ini. Aura dan penindasan dari santo bela diri super kuat ini memang luar biasa, bahkan serangan langsung pun tak ketinggalan. Namun, ketika Qin Fan masih menjadi seniman bela diri spiritual, dia telah mengalami tekanan dari Dewa Suci. Kemudian, setelah melalui berbagai ujian seperti membasmi para pemberontak dan menjadi dewa, memurnikan benih Ibel lagi, kemauan spiritualnya dan kehendak ilahi sangat kuat. Meskipun momentum Yun Fei Yang sangat kuat, bagaimana dia bisa begitu mudah kewalahan olehnya. Saat berikutnya, di tubuh Qin Fan, hantu tiga Ibel Kilin, Suzaku, dan Suan Wu perlahan muncul, membantunya menghilangkan aura Marsial Sein yang sangat kuat ini. Meskipun Yun Fei Yang mengerahkan 100% tekanannya, dia masih tidak bisa menekan Qin Fan, dan dia bahkan tidak mundur selangkah pun. Luar biasa, dia pantas menjadi putra keajaiban. Qin Fan ini mampu menahan 10% tekanan dari momentum santo bela diri tingkat 4 Yun Fei Yang di tingkat master bela diri tingkat 6. Momentumnya sangat besar, ulet sehingga tidak ada seorang pun kecuali orang suci bela diri tahap akhir yang dapat mempengaruhinya. Melihat pemandangan ini, bahkan beberapa orang suci bela diri yang kuat mau tidak mau terkejut secara diam-diam. Bahkan 10% dari momentumku tidak dapat mempengaruhimu, saudaraku Qin Fan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Melihat ini, Yun Fei Yang tidak bisa menahan perasaan bahagia. Dia telah melihat bahwa Qin Fan memiliki kualitas yang luar biasa sebelumnya, tapi sekarang dia sudah mencobanya, sungguh luar biasa. Bahkan adik laki-lakinya Yun Fei Hong, yang sudah menjadi orang suci seni bela diri setengah langkah, tidak dapat menahan momentum 100% miliknya, tetapi Qin Fan mampu berdiri teguh di tempat. Sekarang mari kita rilekskan otot dan tulang kita. Qin Fan, saya dapat melihat bahwa tubuh Anda cukup kuat, dan saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda. Kemudian, Yun Fei Yang berkata lagi, dan kemudian momentumnya meningkat momentum untuk menindas Qin Fan. Merasa bahwa gunung megah di puncaknya telah menghilang, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas lega. Tekanan aura level martial saint ini memang luar biasa, apalagi saat Yun Fei Yang mengerahkan seluruh kekuatannya, ia bisa mengetahui kekuatannya hanya dengan melihat kakinya. Jika bayangan dari tiga Raja Ibel terakhir tidak muncul, dia akan hampir terjatuh ke tanah. Begitu dia kewalahan oleh momentum ini, dia tidak akan lagi memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, dan dia tidak akan dapat menggunakan setengah dari kekuatannya meskipun dia hampir tidak mengambil tindakan. Dan meskipun dia hampir tidak bisa menahan tekanan momentum dengan hantu ketiga Ibel, dia pasti merasa sedikit tidak nyaman. Dia bahkan merasa sesak di dadanya dan napasnya tidak lancar. Sekarang setelah tekanan momentumnya hilang, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks. Relaskan otot dan tulangmu. Oke, izinkan saya mengambil gambar pertama kali ini. Kata Kin Fan ketika dia mendengar bahwa Yunfei yang ingin menguji fisiknya selanjutnya, lalu melangkah maju dan menembak ke depan. Mentalitas Kin Fan sangat santai sekarang. Dia tahu bahwa Yunfei yang tidak memiliki niat membasmi terhadapnya, jadi jarang dia bersantai dan bertarung dengan Marsial Sein yang kuat. Ini adalah kesempatan langka, karena begitu dia memasuki lembah sembilan naga, untuk memperebutkan harta karun, dia mungkin memiliki konflik dengan Marsial Sein yang kuat. Maka Marsial Sein yang kuat itu mungkin tidak berbelas kasihan padanya seperti Yunfei yang. Dengan kakinya di tanah dan bayangannya mengikutinya, Kin Fan menyapu jarak antara dia dan Yunfei yang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Dalam hal ranah master bela diri, kecepatan Kin Fan tidak dianggap yang terbaik, tapi cukup bagus. Melihat ini, beberapa orang yang sangat kuat di Marsial Sein diam-diam mengangguk pada saat ini, sementara beberapa master-master bela diri menghela nafas pada diri mereka sendiri. Faktanya, kecepatan Kin Fan sebenarnya bisa lebih cepat. Misalnya, ketika dia dan Yunfei Hong merebut inti kristal Ibel tingkat 8, dia pernah menyadari kemampuan untuk berteleportasi pada jarak tertentu, tetapi sekarang ada banyak orang, dia tentu saja, dia tidak akan menunjukkan semua triknya. Bagus sekali, Kin Fan. Ayo kita coba pukulan dalam adu kekuatan fisik denganku. Melihat tinju Kin Fan mendekat di depannya, Yunfei yang berkata dengan tenang dengan kakinya yang bergerak cepat. Kalau begitu satu pukulan, Kin Fan juga memfokuskan matanya, dan semua otot di tubuhnya tampak bergetar saat ini. Tubuhnya bergelombang seperti gelombang yang bergejolak, dan kekuatan di seluruh tubuhnya tampak seperti gelombang, bergegas menuju tangan kanannya di atas. Tidak buruk, Yunfei yang memuji lagi, dan kemudian dia melihat bahwa dia juga mundur sedikit, lalu menendang kakinya, dan tubuhnya melesat ke depan. Kedua bayangan yang mendekat dengan kecepatan tinggi tampak seperti dua meteorit yang lewat di bawah malam berbintang, menyebabkan semburan ledakan di kehampaan. Bang! Keduanya mengambil langkah terakhir pada saat yang sama. Tiba-tiba, dua lubang dalam muncul di tanah di bawah injakan mereka, dan retakan spiritual menyebar seperti tanaman merambat. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, ia mampu membuat tanah retak dan bumi serta bebatuan hancur hanya dengan satu langkah. Kin Fan menyerang. Seperti banteng liar yang keluar dari kandang, aura kekerasan menggerakkan udara di sekitar langit. Kin Fan langsung mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menimbulkan semburan suara yang menusuk. Kekuatan ekstrim itu membuat udara menjadi tak tertahankan. Yun Fe yang kemudian sedikit menarik tinjunya dan menyerang ke depan. Tinjunya seperti naga gila yang naik ke langit, bergerak maju dengan gigih, seolah ingin mengguncang bintang. Pukulan Yun Fe yang membuat udara tampak mengembun, dan kemudian riak udara menyebar, seolah cermin tenang itu pecah. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan mereka, tetapi pada saat ini, dua aura kuat menyapu sekeliling, menyebabkan pasir dan batu beterbangan di ruang terbuka. Saat ini, jarak mereka hanya satu meter, dan keempat mata mereka tiba-tiba bertemu di udara. Langkah yang sama di dunia bawah, mengguncang langit dengan tinju. Naga hitam pergi ke laut, dan banteng keluar dari pasar. Tinju dan angin seperti badai di gurun, bertiup panas ke arah wajahnya, dan tanah mulai bergetar sedikit saat ini, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan keduanya dan akan runtuh. Dia benar-benar mencapai level ini dengan kekuatan fisiknya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, apakah mereka ahli bela diri yang kuat atau orang suci bela diri yang sangat kuat, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Khusus untuk Kinvan, semua orang merasa luar biasa dari lubuk hati mereka. Itu hanyalah Marsial Lord tingkat 6. Kekuatan tubuh fisik sudah begitu dahsyat. Melihat Tinju kedua orang itu benar-benar saling beradu, semua orang di lapangan memperhatikan dengan S asteriskama. Semua orang tahu bahwa Yunfei yang pasti akan lebih baik, tetapi orang-orang ini ingin tahu seberapa jauh Kinvan bisa melangkah. Bisakah dia menahan pukulan Yunfei yang? Setelah menahan pukulan ini, apakah dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Memanggil. Di sisi lain, Tinju Kinvan dan Yunfei yang mengeluarkan suara gesekan tajam di udara, seolah-olah akan terbakar dengan kekuatan fisik mereka. Ledakan. Saat berikutnya, Tinju kedua pria itu seperti banteng dan naga, menggerakkan sembilan langit dan mengguncang sembilan dunia bawah. Akhirnya, dengan momentum yang tak tergoyahkan dan luar biasa, mereka bertabrakan seperti meteorit besar dari langit. Gunakan kekuatanmu sendiri untuk mengguncang dunia secara langsung. Di bawah dua kepalan angin ini, udara ditarik dan dipadatkan, lalu dikompresi hingga ekstrim, lalu tiba-tiba meledak, mengguncang udara di sekitarnya lagi, menyebabkan medan tiba-tiba mengeluarkan guntur di awan tebal. Bang. Sesaat kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, kedua sosok di lapangan itu terbang mundur pada saat yang bersamaan. Perbedaannya adalah Kinvan melakukan perjalanan lebih dari 10 kaki sebelum jatuh dengan keras ke tanah, sementara Yunfei yang hanya mundur selusin langkah sebelum berdiri kokoh. Ini juga mengejutkan semua orang. Ketika Marsial Lord dan Marsial Sein bertarung satu sama lain, semua orang awalnya mengira ini akan menjadi situasi yang menghancurkan, tapi Kinvan benar-benar mencapai level ini, dan dia bahkan memaksa Yunfei yang mundur. Sungguh sulit dipercaya. Secara khusus, beberapa Marsial Sein yang kuat tahu bahwa fisik Marsial Sein itu kuat, dan mereka bahkan tampak tergerak. Ketika Wu Zun menjadi orang suci, kemauan jasmani dan rohani sang kultifator akan dibaptis oleh langit dan bumi. Pasti 10 kali lebih kuat dibandingkan saat ia masih menjadi Wu Zun. Tubuh Kinvan telah mencapai level ini meskipun dia masih seorang master bela diri. Jika dia menerobos menjadi Marsial Sein, betapa menakutkannya itu. Saat berikutnya, yang membuat semua orang hampir tercengang adalah Kinvan, yang terlempar oleh pukulan Yunfei yang sebenarnya berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di bawah pukulan ini, dia sepertinya tidak terluka. Seberapa kuat tubuh ini, ini sungguh luar biasa. Kekuatan Santo bela diri ini memang menakutkan, tetapi kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat ini. Darah Kinvan mendidih di sekujur tubuhnya saat ini, dan dia diam-diam terkejut dengan pukulan Yunfei yang... ...dia telah memurnikan 3 benih ibel untuk kedua kalinya. Itu normal baginya untuk menjadi kuat secara fisik, tetapi Yunfei yang jauh lebih kuat darinya. Kinvan, kamu luar biasa. Yunfei yang memandang Kinvan dengan mata terkejut yang sama. Di antara para Santo bela diri, dia juga lebih kuat secara fisik, tetapi dibandingkan dengan Kinvan, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia akan segera dilampaui. Saudara Feiyang, kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu sekarang. Kinvan hanya bertanya sambil tersenyum. Meskipun ini bukan kekuatan penuhku, itu masih lebih dari 80 persen. Kamu dapat menahan 80 persen kekuatan fisikku tanpa masalah sama sekali. Menurutku meskipun aku menggunakan kekuatan penuhku, itu tidak akan banyak merugikanmu. Yunfei yang menganggup dan berkata, dibandingkan dengan saudaraku Feihong, kamu memang jauh lebih kuat. Haha, tulangku agak keras. Kinvan tertawa lagi dan berkata, selanjutnya, saudara Feiyang mungkin akan menggunakan kekuatan Marsial Sein aslinya. Ya, begitu aku benar-benar menggunakan kekuatan Marsial Sein, aku khawatir tidak akan mudah bagimu, Kinvan, untuk menghadapinya. Berapa banyak yuan power yang kamu ingin aku gunakan? Menatap Kinvan dan bertanya dengan hati-hati. Berapa persen? Kinvan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia tidak tahu bagaimana memilih untuk sesaat. Jika dia memilih level rendah, dia tidak akan bisa benar-benar merasakan kekuatan Marsial Sein. Jika dia memilih level tinggi, dia mungkin terluka atau bahkan mati kapan saja. Dia tidak begitu yakin bahwa dia benar-benar bisa menahan serangan penuh dari pria super kuat seperti Yunfei yang. Saudara Feiyang, menurutmu berapa banyak yang bisa aku tanggung? Setelah memikirkannya, Kinvan hanya bertanya. Aku tidak bisa mengatakannya, tapi saudaraku Feiyong hampir tidak bisa menahan 20 persen kekuatanku. Jika aku mencapai 30 persen, dia pasti akan terluka. Yunfei yang juga memikirkannya dan menjawab. Bagaimana kalau biarkan aku mencoba 40 persen? Setelah mempertimbangkannya dalam waktu lama, Kinvan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata. 40 persen. Apakah kamu yakin? Meskipun kamu lebih kuat dari Feiyong, 40 persen vitalitasku sebanding dengan Santo bela diri dua tingkat biasa bahkan jika aku tidak menggunakan seni bela diri yang kuat. Aku tidak yakin aku bisa berhenti tepat waktu, kamu kemungkinan besar akan terluka, bahkan mungkin serius. Ketika dia mendengar pilihan Kinvan, Lian Yunfei yang tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit serius. Kekuatan 40 persen Yunfei yang. Apakah Kinvan ini sedikit terlalu sombong? Beberapa orang hanya menebak bahwa Kinvan dapat menahan paling banyak 20 persen serangan, meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan fisik Kinvan sekarang, tapi saat ini kali ini, aku masih merasa sedikit terhina. Vitalitas yang dapat dikendalikan oleh Marsial Sein adalah 10 kali lipat dari Marsial Sein. Kisaran vitalitas yang dapat dikendalikan oleh Marsial Sein tingkat pertama sudah dalam radius 1 km. Marsial Sein tingkat kedua bahkan bisa mencapai radius 2000 meter. Dan kekuatan Marsial Sein tidak hanya mengendalikan vitalitas tetapi juga jangkauan yang lebih luas. Kekuatan energi asli dan kemurnian energi yang dikendalikan juga jauh lebih tinggi dibandingkan Wu Zun. Dapat dikatakan bahwa Marsial Sein manapun tahu lebih banyak tentang aturan langit dan bumi daripada Marsial Lord terkuat. Vitalitas alaminya secara alami jauh lebih kuat, dan kemurnian vitalitas yang dia kendalikan juga jauh lebih murni. Yunfei yang juga mengatakannya dengan belak-belakan. Dengan 40 persen kekuatannya, dia sebanding dengan orang suci bela diri tingkat 2 biasa. Bagaimana mungkin Qin Fan, seorang ahli bela diri tingkat 6, berani membandingkannya dengan orang suci bela diri tingkat kedua. Bahkan beberapa orang suci bela diri yang baru saja memuji Qin Fan menggelengkan kepala saat ini, merasa bahwa Qin Fan terlalu percaya. Saya ingin mencobanya. Qin Fan masih menganggup dan berkata, dia sudah memikirkannya dengan hati-hati. Setelah pertempuran dengan Qin Tian Heng, dia juga menyaksikan Ji Suan Er menerobos ke Wu Zun, dan kemudian juga saya melakukannya memperoleh beberapa wawasan dan kekuatan saya lebih kuat dibandingkan saat saya membandingkannya dengan Yunfei Hong. Selain itu, dia jauh lebih kuat dari Yunfei Hong. Meskipun dia kemungkinan besar akan terluka, dia pikir dia hampir tidak dapat menahannya dan tidak akan mati karenanya. Selama dia bisa mendapatkan sesuatu dari pertempuran ini, dia merasa pantas untuk disakiti. Oke, kamu punya nyali. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati lain kali. Mendengar desakan Qin Fan, Yunfei Yang menegakkan tubuh dan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian momentum seluruh tubuhnya mulai meningkat lagi. Setelah mendengar pengingat Yunfei Yang, Qin Fan menjadi berhati-hati saat ini. Tentu saja, dia tidak hanya berdiri dan membuat target, di saat yang sama, dia juga bisa menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam mendapatkan keberuntungan pada awalnya. Menghadapi lawan seperti Yunfei Yang, dia tidak berani menahan sama sekali. Dia langsung bersiap untuk menggunakan Waniu Clash seri ketiga, seni bela diri yang kedua setelah Blut Kirin yang putus asa. Dengan keberuntungan Qin Fan, bayangan kuno tiga Raja Ibel mulai muncul lagi, membantunya menekan vitalitas Zoutian. Mengapa saya merasa Qin Fan memiliki lebih dari satu jenis vitalitas yang berdenyut di tubuhnya? Dia hanyalah orang kuat Marsial Sein. Orang kuat Marsial Sein yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak bisa tidak merasakan perubahan halus di dalamnya vitalitas dalam kehampaan. Matanya sedikit menyipit, dan ekspresi terkejut muncul lagi di wajahnya. Setiap orang suci bela diri dapat disebut ahli seni bela diri, dan mereka paling peka terhadap aturan vitalitas langit dan bumi. Meskipun Qin Fan belum benar-benar menggunakan ketiga jenis vitalitas tersebut, orang-orang ini telah merasakannya sebelumnya. Seperti apa rasanya? Lian Yun Fei Yang merasa sedikit tersentuh saat ini, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, dalam pesan Fei Hong, dia menyebutkan bahwa Qin Fan dapat mengendalikan lebih dari dua jenis vitalitas yang berbeda. Saya pikir dia telah salah paham, saya tidak menyangka ini benar. Qin Fan sungguh luar biasa. Karena wanita itu mengatakan ini, maka 40 persen. Karena Qin Fan memiliki kemampuan khusus ini, saya pikir dia masih bisa menahannya. Kemudian dia mulai menarik vitalitas Zhou Tian, yang mencakup area seluas lebih dari seribu meter vitalitas langit dan bumi tertarik padanya, seperti air sungai kuning, dan awan sejuk mulai bermunculan di ruang terbuka ini. Yun Fei Yang sekarang menjadi martial saint tingkat keempat, dan jangkauan vitalitas yang dapat dia kendalikan dapat mencapai radius lebih dari 4 ribu meter. Menggunakan 40 persen kekuatannya, radiusnya sudah lebih dari seribu meter mengendalikan martial saint tingkat pertama, tetapi meskipun Yun Fei Yang tidak bermaksud menggunakan seni bela diri yang kuat, kualitas vitalitas yang dapat dia kendalikan sangat kuat, yang tidak dapat dibandingkan dengan orang suci bela diri tingkat pertama biasa. Dengan cara ini, kekuatannya harus lebih dari kekuatan santo bela diri tingkat pertama, jadi pernyataannya bahwa kekuatannya setara dengan santo bela diri tingkat kedua biasa hanyalah perkiraan konservatif. Adapun Qin Fan di sisi lain, ketika awan ini muncul di lapangan, dia segera menemukan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan vitalitas telah menurun secara signifikan. Di masa lalu, karena dia menjadi master dengan mengalahkan musuh, dia memiliki kendali yang sangat kuat atas vitalitas dunia, dan hampir tidak ada seorang pun di antara master bela diri yang dapat menandinginya. Bahkan Qin Tianheng, yang lebih kuat darinya, sebenarnya tidak sebaik dia dalam mengendalikan vitalitas. Hanya karena Qin Tianheng memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan dunia dan keterampilan pedang yang kuat sehingga dia dapat melakukan serangan yang lebih kuat kekuatan dari dia. Sekarang, setelah awan Yunfei yang menyelimuti seluruh penonton, tampaknya telah membentuk ranah pribadi, dan di dalam ranah ini, Yunfei yanglah yang memegang kendali. Di masa lalu, Qin Fan seperti seorang raja yang benar-benar dapat mengendalikan vitalitas di dalam wilayah tersebut. Tetapi sekarang di wilayah yang dimiliki oleh Yunfei yang, statusnya telah diturunkan menjadi penguasa kota. Meskipun ia hampir tidak dapat mengendalikan pasukannya sendiri, sebagian besar pasukan ini harus mematuhi perintah Yunfei yang. Dia hanya dapat memiliki sebagian kecil dari pasukan Si. Bahkan jika pasukan lain dengan enggan didatangkan, mereka tetap tidak memuaskan dan jauh lebih lemah dari biasanya. Dengan kata lain, di bawah pengaruh medan vitalitas Yunfei yang, Qin Fan merasa kekuatannya sangat berkurang. Pantas saja ada kesenjangan antara Martial Lord dan Martial Saint. Tidak hanya tubuh dan jiwa akan mengalami transformasi setelah menerobos ke Martial Saint, tetapi kekuatan mengendalikan vitalitas level Martial Saint juga sangat menakutkan, biasa saja Martial Lord bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Bahkan jika ada 100 Martial Lord, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan satu Martial Saint. Qin Fan akhirnya mengerti di dalam hatinya. Jika dia tidak menjadi master dengan membasmi musuh-musuhnya dan memiliki tiga benih ibel di tubuhnya untuk membantunya menekan vitalitas Zou Tian. Maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan saat menghadapi Martial Saint. Qin Fan, saya pikir sekarang Anda dapat merasakan perbedaan antara Martial Saint dan Martial Lord. Di bidang vitalitas Martial Saint saya, kemampuan Anda untuk mengontrol vitalitas akan sangat berkurang. Dengan kata lain, dalam seni bela diri sebelum suci semangat, kamu tidak bisa mengerahkan kekuatanmu sepenuhnya. Yun Fei Yang juga berkata saat ini, jadi demi keselamatan, saya tidak akan menggunakan seni bela diri yang mencampurkan dua jenis vitalitas, cukup gunakan satu jenis vitalitas. Tidak, silakan menggunakan kedua jenis energi tersebut, saudara Fei Yang, karena saya juga ingin belajar sesuatu darinya. Tapi kata Qin Fan, oke, kalau begitu, ambil tindakan. Mendengar ini, Yun Fei Yang mengangguk, dan langsung menggunakan vitalitas agung dan kuat di tubuhnya untuk mempengaruhi vitalitas langit dan bumi lagi, menyebabkan kehampaan tiba-tiba menjadi bergejolak. Dan saat dia berbicara, awan di sekitarnya tiba-tiba mulai bergulung, seolah-olah telah berubah menjadi air mendidih yang mendidih. Yang lebih aneh lagi, di tengah panas ekstrim yang membuat kulit orang terasa panas ini, juga terdapat arus bawah dingin yang ekstrim, begitu dingin hingga menembus tulang. Mereka yang menyaksikan pertempuran di kejauhan merasakan semacam sili bergantinya panas dan dingin dari kejauhan. Beberapa pejuang bahkan harus menggunakan vitalitasnya untuk menutupi diri agar tidak merasa tidak nyaman. Qin Fan, yang berada di lapangan, secara alami merasakannya dengan lebih jelas. Saat dia diam-diam bersiap, dia dengan hati-hati memahami perubahan energi air dan api antara langit dan bumi ketika Yun Fei yang melakukan seni bela dirinya. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk belajar. Jika dia memperoleh sesuatu, maka kekuatan fusi energinya dan tabrakan 10 ribu sapi dapat ditingkatkan lagi. Vitalitas antara langit dan bumi berubah dengan sangat cepat. Semakin Qin Fan memikirkannya, semakin misterius jadinya. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, dia benar-benar merasakan kesenjangan antara dirinya dan Marsial Sein yang kuat. Tidak hanya dalam hal jangkauan kendali Yuan Qi, tetapi juga dalam semua detail Yuan Qi. Meskipun ia juga dapat mengendalikan lebih dari satu Yuan Qi yang berbeda, dibandingkan dengan Marsial Sein yang asli, kendalinya masih jauh lebih buruk. Awan api bergerak dengan satu pukulan. Sementara Qin Fan masih memahaminya, keterampilan seni bela diri Yun Fei yang sudah siap. Dia tidak menggunakan keahlian menembak paling terkenal dari keluarga Yun, tetapi hanya meninju ke dalam kehampaan. Tiba-tiba awan api melonjak, dan sepertinya terjadi gempa besar antara langit dan bumi. Sepertinya arus bawah yang marah di laut dalam, atau seperti lautan awan yang bergulung di pegunungan lapangan berada dalam keadaan absolut. Berkumpul bersama di bawah kendali. Dalam pukulan ini, dalam pukulan ini, dua energi air dan api saling terkait satu sama lain, membentuk warna merah dan putih yang indah. Kemudian, di antara awan air dan api yang mengepul, seekor naga awan yang terbuat dari awan keluar dari awan. Air memadamkan api, api mengukus air, air dan api saling menahan, mengendalikan dan menciptakan satu sama lain, air dan api menyatu, dan kemudian ketika air dan api mencapai titik keseimbangan dan konvergensi, saat itulah teknik peleburan air dan api mengerahkan kemampuannya, kekuatan terkuat. Qin Fan tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya saat ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemahamannya tentang perpaduan vitalitas dan energi telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah mencernanya, dia mungkin tidak dapat membawa Tentousan Bulls Crash dari tiga serinya ke level yang lebih tinggi. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk pencerahan. Jika dia tidak menerima pukulan Yunfei Yang, dia mungkin akan terbasmi oleh pukulan itu. Serangan yang setara dengan Marshall Saint tingkat kedua sungguh luar biasa. Namun, meski dia memiliki ribuan armor dan tubuh yang kuat, dia tidak berani menanggungnya secara langsung. Bentrokan 10.000 Banteng 3 seri. Qin Fan menarik nafas dalam-dalam lalu meninju ke depan. Menghadapi pukulan Yunfei Yang, dia hanya bisa menggunakan keterampilan bela diri terkuat pada tahap ini selain unikon berdarah. Mengaum. Tiba-tiba, Auman marah Banteng Barbar keluar dari kehampaan. Bayangan Banteng Barbar yang besar menginjak tanah, dengan kepalanya di langit, terkondensasi dengan 999 tingkat energi Banteng Barbar dan tiga warna vitalitas di tubuhnya mengalir, kekuatan yang dahsyat. Gelombang energi sepertinya menginjak-injak dunia. Sambil mengaum, Banteng tiga warna itu berlari langsung menuju naga awan. Yunlong itu diubah menjadi 40% dari vitalitas Yunfei Yang. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri yang relatif umum, dan Yunfei Yang masih memiliki beberapa keraguan, itu setara dengan Marsial Sein tingkat kedua, dan kekuatannya luar biasa. Menghadapi naga gila ini, bahkan Banteng pun tampak gemetar secara alami dan naluriah. Loh, akhirnya, kedua kekuatan itu tiba-tiba bertemu di udara. Naga dan lembu bertarung satu sama lain, dan dalam kehampaan, lautan vitalitas melonjak dengan hebat. Warna energi yang cerah menyebabkan pemandangan indah muncul di langit. Persaingan antara vitalitas menutupi langit dan bumi, menggerakkan langit dan awan, serta mengguncang bumi. Apakah ini, sesaat setelah Yunlong dan Mennyu bersendewa, mata Kinfan memadat lagi saat ini. Dia melihat air dan api Yunlong menjadi ada perubahan lain, dan kekuatan melahap dan memotong yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Sepertinya pusaran air besar merobek vitalitas Bantengnya sendiri, membuat bayangan Banteng itu perlahan menjadi lebih ringan dan lemah. Penggabungan air dan api juga dapat menghasilkan kekuatan fusi khusus, dan kekuatan fusi ini juga dapat menghasilkan banyak perubahan bahkan mempengaruhi vitalitas lainnya. Ini adalah perpaduan vitalitas pada level Marsial Sein. Bisa melakukannya pada tahap ini. Melihat ini, Kinfan segera memiliki banyak wawasan di dalam hatinya, yang membuat wajahnya terlihat terkejut. Ledakan, saat berikutnya, bagaimanapun, energi vitalitas Kinfan jauh lebih buruk daripada Yunfei Yang. Hantu Banteng Barbar di udara akhirnya dikalahkan sepenuhnya, dan tiga jenis vitalitas juga berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di antara keduanya, langit dan bumi. Namun energi naga awan belum habis, ia mengaum dan mengaum, seolah-olah turun dari langit, naga liar turun dari langit, dan naga yang mengintai di alam liar. Di antara lautan awan, menerobos lautan, menggerakkan layar awan, vitalitas bergulir, dan langsung bertabrakan dengan tubuh Kinfan. Engah, di bawah kekuatan ini, Kinfan tiba-tiba dipukul dan terbang mundur sejauh ratusan kaki. Selama penerbangan, darah keluar dari mulutnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, tetapi ada sesuatu di dalamnya dalam senyumannya. Inilah perpaduan sejati antara vitalitas dan energi. Ketika kekuatan air dan api berdampak pada tubuhnya, Kinfan memperoleh tingkat wawasan lain. Bang, kemudian, Kinfan akhirnya jatuh ke tanah, dengan luka yang tidak diketahui. Kinfan memang telah menguasai tiga jenis vitalitas yang berbeda. Namun ketika mereka melihat hantu banteng barbar yang terbuat dari S asteriskah muncul, semua orang yang menonton dari kejauhan akhirnya mendapat jawaban positif, dan mereka semua terlihat sangat terkejut. Seorang Marsial Saint dapat menguasai tiga jenis vitalitas yang berbeda. Benar-benar sebuah keajaiban. Meski tampaknya tidak serasi dan serasi dengan Marsial Saint sejati, itu sudah cukup bagus. Kuat, pembaca diam-diam menghargainya. Tapi bagaimanapun juga, hanya dengan kekuatan Wu Zun, bahkan jika dia memiliki tiga jenis vitalitas yang berbeda, itu masih tidak sebaik dua jenis vitalitas Yun Fei Yang, air dan api, dihancurkan oleh air, api, dan naga awan. Dia seseorang menghela nafas. Serangan Yun Fei Yang setara dengan kekuatan Marsial Saint tingkat kedua. Bisakah Qin Fan menahannya? Dan melihat Qin Fan terkena dampak Yun Long dan terbang mundur dengan darah muncrat, seseorang mulai memikirkan Qin Fan. Fan diam-diam khawatir. Qin Fan, kamu baik-baik saja. Melihat Qin Fan jatuh ke tanah, ekspresi Yun Fei Yang sedikit berubah saat ini, dia menahan serangannya, dan bertanya dengan prihatin. Di sisi lain, Qin Fan terbaring di tanah. Sebuah lubang besar dibuat di tanah di bawah tubuhnya, dan ada retakan panjang di sekitarnya yang menyebar ke segala arah seperti tanaman merambat. Qin Fan berbaring di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Aku baik-baik saja, istirahat saja. Setelah mendengar pertanyaan Yun Fei Yang, Qin Fan naik ke tanah dengan susah payah setelah beberapa saat, dan kemudian dengan cepat menelan Huang Yuan Dan yang menyembuhkan di mulutnya. Meskipun dia mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi, pada kenyataannya, dia terkena serangan Marsial Sein. Bagaimana dia bisa begitu santai? Saat ini, dadanya masih tampak berlumuran darah dan daging, andalamnya terasa sedikit sakit, dan napasnya terasa sedikit kacau. Dalam situasi seperti ini, jika bukan karena fisiknya yang sangat kuat, jika ada seniman bela diri kuat lainnya, dia mungkin sudah mati atau hampir mati. Meskipun saudara Fei Yang menahan diri, serangan itu, yang setara dengan santo bela diri tingkat kedua, masih sangat menakutkan. Saya bisa bertahan, dan itu cukup bagus. Qin Fan diam-diam menghibur dirinya sendiri, dan kemudian dia duduk bersilah, berkaki di tanah. Di satu sisi, dia mulai menyembuhkan luka-lukanya, dan di sisi lain, dia mencerna semua wawasan yang baru saja dia peroleh dari pertempuran dengan Yun Fei Yang. Harus dikatakan bahwa meskipun dia sekarang terluka parah, Qin Fan masih merasa itu sepadan. Terutama serangan yang menimpannya di akhir membuatnya dengan jelas merasakan kekuatan dari dua energi air dan api. Itu juga membuatnya benar-benar merasakan bagaimana dua energi air dan api dapat digabungkan untuk mengerahkan kekuatan yang begitu dahsyat. Dengan mata terpejam, pikiran Qin Fan dipenuhi dengan pemandangan ketika Yun Fei Yang melakukan seni bela diri air dan api. Air dan api saling tolak menolak, air dan api saling melahap, air memadamkan api, api menguapkan air, dan berbagai macamnya, reaksi antara air dan api akhirnya tercapai. Keseimbangan air dan api Semua wawasan ini membuat pemahaman misterius Qin Fan tentang dua jenis energi, air dan api, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan tepat ketika Qin Fan memahami misteri energi air dan api, unikon air dan hantu Suzaku yang mewakili kendali energi air dan api secara bertahap muncul di tubuhnya, dan menekan energi air dan api Zoutian. Membuat sekitarnya vitalitas tersebut mengalir dan berubah dengan cepat saat ini, bahkan menyebabkan cuaca berubah, menyebabkan terang dan gelap di lapangan memudar, dan bergantian antara panas dan dingin. Apa itu Qin Fan? Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat yang tertarik. Beberapa orang suci bela diri yang berpengalaman menjadi lebih tersentuh saat ini, karena mereka dengan jelas menemukan bahwa Qin Fan sedang memahaminya saat ini langit dan bumi. Qin Fan benar-benar menyadari sesuatu dalam pertempuran ini. Dia layak menjadi putra keajaiban. Bakat seni bela diri ini sangat menakutkan sehingga dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan mengandalkan pertempuran yang tidak normal. Meskipun dia terluka, tampaknya itu sangat berharga sekarang. Dia dapat memahami dua jenis energi air dan api sejauh ini hanya di ranah Martial Lord. Jika dia menerobos ke ranah Martial Saint, dia mungkin akan menjadi Martial Saint yang terkuat di antara mereka. Beberapa orang diam-diam merasa iri, bahkan dengan sedikit rasa cemburu. Jika memungkinkan, orang-orang ini juga ingin menggunakan cedera sebagai imbalan atas peningkatan persepsi seperti Qin Fan. Tanpa diduga, saya benar-benar menggunakan serangan saya untuk mendapatkan pencerahan seni bela diri. Saya harus mengatakan bahwa putra keajaiban benar-benar penuh dengan keajaiban. Jika saya memiliki lawan seperti itu di masa depan, saya khawatir saya tidak akan melakukannya, terlalu kesepian. Dan Yun Fei yang melihat pemandangan ini, aku terkejut, dan kemudian senyuman muncul di wajahku. Di tengah diskusi dan perhatian semua orang, lebih dari seperempat jam kemudian, Qin Fan akhirnya perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, kehampaan tampak sedikit bergetar. Dua vitalitas air dan api antara langit dan bumi berjalan dengan gila-gilaan saat ini bergerak dengan kecepatan tinggi. Tanah berkumpul menuju Qin Fan. Air dan api menyatu, dan 10 ribu ternak bertabrakan. Saat berikutnya, Qin Fan dengan cepat melompat dari tanah, dan kemudian matanya mengembun pada saat ini, dan dia meninju kekosongan di depannya. Tiba-tiba, dua jenis energi langit dan bumi, air dan api, seperti air sungai kuning yang datang dari sembilan masa, bergulung dan begelombang bersama di tinjunya air dan api terus mengalir. Saling tolak-menolak dan melahap. Di antara belitan dua vitalitas air dan api itulah energi khusus yang kuat secara bertahap tumbuh. Ini bukanlah air atau api, tetapi mengandung air dan api. Ini adalah energi yang diperoleh dari perpaduan air dan api. Bisa juga disebut vitalitas baru, vitalitas air dan api. Ini jauh lebih kuat daripada Yuan Qi air dan Yuan Qi api. Mengaum, hantu banteng yang dibentuk oleh energi air dan api meraum di kehampaan. Kali ini, hantu banteng hanya memiliki dua warna, dan kedua warna ini menyatu sepenuhnya, dan bahkan bisa disebut warna. Api merah dan kristal es putih bercampur satu sama lain menjadi warna merah jambu. Namun, energi air dan api inilah yang membuat bayangan banteng buas ini menjadi jauh lebih kuat daripada tiga jenis energi sebelumnya yang nyaris tidak digabungkan. Karena inilah perpaduan sejati antara api dan air. Ledakan. Selanjutnya, siluet banteng besar yang terbentuk dari kombinasi energi air dan api langsung menghantam lereng kecil di kejauhan dengan momentum yang dahsyat, dahsyat, dan tak tergoyahkan. Lereng tanah kecil itu jatuh dan langsung rata dengan tanah. Selain itu, ada lubang besar yang dalam di tanah yang sepertinya muncul karena dampak meteorit. Pintu masuk yang samar-samar sangat mengejutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang mau tidak mau menunjukkan ekspresi kusam di wajah mereka, hampir tercengang. Setelah pertarungan dan momen realisasi, pemuda berkemeja hijau ini telah mencapai peningkatan yang luar biasa. Banyak orang dapat melihat bahwa kali ini, bayangan banteng besar ini hanya terdiri dari dua jenis vitalitas, tetapi jauh lebih kuat daripada bayangan banteng yang terbuat dari tiga warna vitalitas tadi. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa jika Qin Fan menggunakan gerakan ini sekarang untuk melawan Yunfei Yang dengan kekuatan serangan yang sama sekarang, yang pertama mungkin tidak akan kalah lagi. Gerakan tabrakan 10.000 banteng Qin Fan, perpaduan air dan api, sebenarnya memiliki kekuatan serangan yang setara dengan rata-rata Marsial Sein tingkat kedua. Perpaduan sejati antara air dan api ini benar-benar dapat membuat 10.000 banteng saya mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan Qin Fan sendiri diam-diam terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa peningkatannya kali ini akan membuatnya jauh lebih kuat. Sayang sekali rentang vitalitas yang bisa saya kendalikan masih sedikit kecil. Jika tidak, dengan gerakan bentrokan 10.000 banteng yang menggabungkan air dan api, saya akan memiliki peluang besar untuk menang melawan Marsial Sein level kedua. Lalu Qin Fan berpikir sendiri. Meskipun kekuatan gerakannya sangat kuat, itu sebanding dengan Santo Bela Diri tingkat 2. Jika lawan menggunakan seni Bela Diri biasa, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya, tetapi umumnya di bidang seni Bela Diri, akan ada seni Bela Diri yang kuat, dia tetap tidak bisa bertarung. Selain menggunakan pil Tianyuan, jika dia meminum pil Tianyuan, dia juga dapat memiliki jangkauan kendali vitalitas seribuan meter. Selain itu, karena dia telah menjadi seorang master, vitalitas aslinya dan kendali vitalitasnya sangat kuat seseorang seperti Yun Fei Yang, yang kuat di antara para Marsial Sein mungkin masih tertinggal jauh, tetapi mereka mungkin tidak jauh di belakang rata-rata Marsial Sein Junior. Selain itu, dia telah mencapai perpaduan air dan api yang hampir mendekati level seorang suci Bela Diri, sehingga kekuatan yang dia tunjukkan juga sangat menakutkan. Sekarang, tumbukan air dan api semakin kuat. Sayangnya, kekuatanku tidak cukup. Mungkin tidak mudah untuk mencapai perpaduan sebenarnya dari ketiga jenis energi tersebut. Jika tidak, kekuatanku akan meningkat pesat lagi. Fan He perlahan menghela nafas lega, merilekskan seluruh tubuhnya, dan dua hantu Raja Ibel di belakangnya perlahan menghilang. Mampu mencapai level ini di level Marsial Lord level 6, nyatanya Qin Fan tidak berani meminta lebih. Qin Fan, Selamat. Sebagai seorang Master Bela Diri, kamu telah mencapai perpaduan sejati antara air dan api yang dapat dicapai oleh seorang Marsial Saint. Ini juga berarti bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menantang seorang Marsial Saint seperti seorang Master Bela Diri. Waktu, Yun Fei Yang berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Kali ini, terima kasih Saudara Fei Yang atas bimbingan Anda. Qin Fan berbalik dan berkata dengan tulus. Kali ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Yun Fei Yang. Jika pihak lain tidak menciptakan kondisi tersebut, dia tidak akan mampu mencapai peningkatan sebesar itu. Haha, Qin Fan, kamu memiliki bakat dan kesadaran seni Bela Diri yang luar biasa. Saya pikir tidak akan terlalu sulit untuk melampaui saya di masa depan. Saya berharap dapat bertarung bahagia dengan Anda suatu hari nanti. Yun Fei Yang lalu tersenyum lagi, dia semakin menghargai Qin Fan. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa hari seperti itu pasti akan terjadi, Qin Fan pasti akan bekerja tanpa lelah untuk itu. Qin Fan tidak berpura-pura sombong dan hanya mengangguk. Yun Fei Yang ingin mengatakan sesuatu selanjutnya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah negeri Dali, di mana sepertinya ada aura kuat yang datang dari langit. Marsial Saint Jin Yang, apakah dia ada di sini juga? Ekspresi Yun Fei Yang sedikit bergerak. Hong Shan, Jin Yang Marsial Saint dari Kerajaan Dali, dikenal sebagai Marsial Saint terkuat di benua Wu Tian saat ini. Qin Fan juga telah mendengar nama orang ini, dan sekarang dia mendengar Yun Fei Yang menyebutkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kecakrawala. Dia juga ingin melihat apa yang istimewa dari pria yang terkenal sebagai pria terkuat ini di daratan. Aura di cakrawala ke arah negeri Dali sangat kuat dan mempesona. Qin Fan melihatnya seolah-olah dia melihat matahari yang cerah dan terik terbit perlahan matahari sesungguhnya di langit akan menjadi redup. Energi elemen emas yang begitu kaya, energi elemen api yang menyala-nyala. Qin Fan tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya, merasakan secara mendalam kekuatan Jin Yang Marsial Saint ini. Sekarang momentum ini telah mencapai tingkat ini sebelum meledak semua meledak, aku khawatir dia tidak akan tahan jika dia keluar. Qin Fan dapat dengan mudah melihat bahwa Jin Yang Marsial Saint ini jauh lebih kuat daripada Yun Fei Yang. Bagaimanapun, Yun Fei Yang baru berusia empat puluhan sekarang, dan dia baru menjadi Marsial Saint selama beberapa tahun. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Hong San, yang telah terkenal selama hampir satu tahun seratus tahun. Kecuali orang-orang kuat tersembunyi di kuil yang tidak peduli dengan urusan duniawi, Jin Yang Marsial Saint telah dianggap sebagai Marsial Saint terkuat di daratan selama ratusan tahun. Tidak ada yang bisa menggoyahkan statusnya. Aku tidak melakukannya, kuharap dia juga tertarik dengan lembah sembilan naga ini. Pada saat ini, Yun Fei Yang juga berkata sedikit tidak terduga. Aku khawatir memang benar dikatakan bahwa lembah sembilan naga ini mengandung rahasia yang mengarah ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat dari Marsial Saint. Alam para dewa, Qin Fan juga bergerak sedikit. Saya tidak menyangka Anda pernah mendengar tentang dunia ini. Yun Fei Yang berbalik dan menatap Qin Fan, sedikit terkejut. Haha, aku baru mengetahuinya secara kebetulan. Qin Fan tersenyum dan berkata, Dia secara alami tahu tentang alam setengah dewa, karena dia memiliki boneka setengah dewa di tubuhnya yang mungkin bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Tapi ada banyak orang di sini, jadi tentu saja dia tidak akan menceritakan semua rahasianya. Karena kamu sudah mengetahuinya, sebaiknya aku memberitahumu tentang Jin Yang Marsial Saint ini. Hong San kini telah mengembangkan kelima elemen vitalitas hingga hampir mencapai puncaknya, terutama elemen logam dan elemen api, yang telah mencapai tahap hebat. Kesempurnaan, dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam itu, tetapi setelah beberapa dekade, dia masih tidak dapat melewatinya. Yun Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang rumit, dan kemudian berkata, langkah itu terlalu besar. Sulit? Jadi bagi kami orang-orang di benua Wu Tian, Jin Yang Wu Sheng Hong Shan hampir mewakili puncak para pejuang. Hanya ada orang yang tidak berani mendaki puncak, tapi tidak ada puncak yang tidak bisa didaki. Oh, oke. Qin Fan, mengapa kita tidak membuat kesepakatan di sini untuk melihat siapa yang bisa mendaki puncak Jin Yang Marsial Sein terlebih dahulu? Mendengar ini, Yun Fei Yang tidak bisa menahan matanya berbinar, dan dia tenang tertarik. Dia berbicara kepada Qin Huang dengan penuh semangat. Fan Ye tersenyum tipis. Jika di mata orang lain, seorang Marsial Sein yang kuat membuat perjanjian seperti itu dengan seorang Marsial Lord, semua orang pasti akan mencibirnya dan menganggapnya hanya lelucon. Karena Marsial Sein yang kuat jauh di depan Marsial Sein yang kuat. Bahkan setengah langkah antara Marsial Sein dan Marsial Sein bahkan mungkin memakan waktu 10 tahun. Terlalu sulit dan terlalu sulit untuk dikejar oleh Marsial Sein seorang suci bela diri. Itu sulit. Tapi antara Yun Fei Yang dan Qin Fan, mereka tidak merasa seperti ini. Yun Fei Yang menganggap Qin Fan sebagai lawan yang levelnya sama dengan dirinya, dan Qin Fan juga menetapkan tujuannya sangat tinggi. Tapi ada satu hal yang tidak dikatakan Qin Fan. Faktanya, awan terbang di depannya adalah puncak pertama yang harus diadaki. Jika dia gagal mengungguli lawannya dan menjadi Marsial Sein termuda di benua itu, maka dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Yun Fei Yang, apalagi setuju untuk mengungguli Jin Yang Marsial Sein. Meskipun Qin Fan percaya diri, dia juga sadar diri. Meskipun Yun Fei Yang menganggap dirinya sebagai lawan di level yang sama, dia tidak berpikir bahwa dia bisa berada di level yang sama dengan Yun Fei Yang sekarang. Tentu saja persaingan di antara mereka hanyalah persaingan yang sehat, dan ada simpati antar orang jenius. Pria super kuat dengan integritas dan keanggunan seperti Yun Fei Yang layak untuk berteman dengan Qin Fan. Di sisi lain, antara kesepakatan diam-diam antara dua super jenius Qin Fan dan Yun Fei Yang, Jin Yang Marsial Sein Hongshan secara bertahap mendekati tempat ini. Dengan munculnya Jin Yang Humanoid, awan dan kabut di lembah sembilan naga tampak seperti itu menjadi sepertinya itu tersebar banyak. Pada saat ini, semua orang juga memperhatikan kedatangan Jin Yang Marsial Sein. Bahkan para Marsial Sein kuat yang baru saja menutup mata untuk mengistirahatkan pikiran mau tidak mau membuka mata mereka saat ini Marsial Sein yang paling sombong datang. Bahkan di saat berikutnya, semua orang kuat perlahan berdiri untuk menyambut Jin Yang Marsial Sein, menunjukkan rasa hormat mereka kepada orang paling berkuasa di benua itu. Menurut rumor yang didengar Qin Fan, sekitar 30 tahun yang lalu, Jin Yang Marsial Sein ini berpartisipasi dalam menenangkan gelombang besar monster. Dikatakan bahwa orang ini pernah melawan tiga monster besar tingkat delapan sendirian, dia terluka parah di dalamnya akhirnya, yang membawa perdamaian kembali ke daratan, dan menyelamatkan banyak nyawa. Bisa dibilang Jin Yang Wusheng Hongshan bukan hanya yang terkuat di benua Utian, tapi juga memiliki pamor terkuat di benua Utian. Engah! Setelah beberapa saat, Jin Yang Marsial Sein yang datang dari langit akhirnya mendarat di tanah, dan kemudian cahaya yang menyala-nyala di tubuhnya juga menyatu dan menjadi lebih lembut, namun masih ada lapisan cahaya warna-warni yang mengalir di tubuhnya, nampaknya tubuhnya terisolasi dari dunia luar dan telah menjadi dunia kecil tersendiri yang terlihat sangat misterius. Ini karena penanaman hukum lima elemen telah mencapai puncak atau bahkan tahap kesempurnaan, sehingga sekarang dimungkinkan untuk membuat dan memiliki aturannya sendiri di bawah aturan asli langit dan bumi. Dia pernah mendengar dari Gumo bahwa orang-orang super kuat di tahap akhir Marsial Sein sudah dapat mencapai langkah ini, tetapi mungkin tidak banyak orang di seluruh benua Wutian yang dapat mencapai level Jin Yang Marsial Sein. Jika dia pernah menutupi aturannya dalam rentang tertentu, maka dalam rentang ini, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka mungkin tidak akan menjadi lawannya. Dengan kata lain, dia tidak terkalahkan kecuali dia adalah lawan dengan level yang sama. Ini layak untuk orang kuat. Saat Jin Yang Marsial Sein Hongshan berjalan menuju tempat berkumpul, Kin Fan juga mulai diam-diam melihat orang terkuat di benua itu. Jin Yang Marsial Sein ini dikatakan berusia lebih dari 200 tahun, dengan rambut kemerahan, megah wajah, mata tenang, dan sosok tinggi. Sedikit kurus, tapi terlihat sangat mengesankan. Setiap langkah yang lebih dekat ke tempat ini memberikan tekanan yang tidak dapat dijelaskan pada semua orang, termasuk para Marsial Sein yang kuat. Nafas dan perasaan ini tampaknya sangat mirip dengan perasaan yang diberikan orang-orang suci kepadaku. Hati Kin Fan sedikit bergerak saat ini. Dia memperkirakan bahwa orang-orang suci itu berada di alam para Dewa Sein memang telah mencapai puncak Marsial Sein, dan mendekati level setengah dewa. Hanya saja pada saat itu, karena dia masih seorang seniman bela diri spiritual dan kekuatannya terlalu lemah, dia merasa bahwa orang-orang suci itu sangat kuat. Namun sekarang dia secara bertahap telah meningkat dalam kekuatan dan aspek lainnya tidak terlihat tak tertahankan lagi. Namun, dia bisa melihat bahwa para Master bela diri kuat lainnya, para Marsial Sein setengah langkah itu, tampaknya memiliki tanda-tanda sedikit gemetar di tubuh mereka di hadapan Jin yang Marsial Sein ini. Dapat dilihat bahwa meskipun Jin yang Marsial Sein ini tidak bersungguh-sungguh, tekanan yang dia berikan pada semua orang masih terlalu besar. Mungkinkah sesuatu yang bahkan membuat orang kuat seperti Jin yang Marsial Sein tergoda adalah Spesies Ibel? Ketika Qin Fan melihat kedatangan Marsial Sein Jin yang, dia diam-diam berpikir dalam hatinya. Kelima Ibel tersebut menjelma menjadi lima Spesies Ibel yang masing-masing mengandung kaya akan misteri lima elemen. Sangat mungkin hal itu dapat membantu Jin yang Marsial Sein menerobos penghalang yang sudah lama tidak ia tembus. Dan saat Qin Fan sedang memikirkan berbagai macam pemikiran di benaknya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Jin yang Marsial Sein Hongshan sebenarnya sedang menatapnya saat ini. Apakah Jin yang Marsial Sein menemukan benih Ibel dalam diriku? Selain spekulasi Qin Fan sebelumnya tentang kedatangan Jin yang Marsial Sein ke Lembah Sembilan Naga ini, Qin Fan merasa sedikit tidak nyaman pihak lain, dan dengan cepat menundukkan kepalanya lagi dengan rasa bersalah. Bagaimanapun, sekarang dia hanyalah seorang Marsial Lord. Bahkan jika dia menunjukkan bahwa dia takut pada Jin yang Marsial Sein ini, itu normal. Untungnya, tepat setelah Qin Fan menundukkan kepalanya, Jin yang Marsial Sein Hongshan akhirnya mengalihkan pandangannya dan tidak terus memperhatikan Qin Fan. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada asap lembah Jiulong di kejauhan. Haha, aku tidak menyangka senior Jin yang Marsial Sein juga akan tertarik dengan lembah Jiulong kali ini. Tepat setelah Jin yang Marsial Sein mendekati tempat berkumpul, seorang pria kuat yang juga tampaknya adalah Marsial Sein tahap akhir melangkah maju dan berkata, ada juga aura teratur samar di sekitar orang ini, tetapi tidak ada bandingannya dengan Jin yang Marsial Sein, seperti bintang dan matahari. Namun, hanya Marsial Sein tahap akhir yang kuat seperti dia yang dapat berbicara dengan Jin yang Marsial Sein, dan semua orang hanya dapat menunjukkan rasa hormat dari jauh. Nah, kali ini ada misteri yang lebih penting di lembah Jiulong, jadi saya juga datang untuk menjelajahinya. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa ada banyak bahaya yang terlibat, dan bahkan orang kuat di tingkat suci bela diri mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Saya harap Anda harus berpikir dengan hati-hati sebelum masuk. Jin Yang Wu Sheng Hongshan mengangguk sedikit dengan acuh tak acuh, lalu melihat sekeliling ke orang-orang yang hadir dan berkata dengan sungguh-sungguh. Namun pada akhirnya, mata Jin yang Marsial Sein sepertinya tertuju pada Qin Fan lagi, baik sengaja maupun tidak. Mata Jin yang Marsial Sein sangat agung, dengan kekuatan yang tak seorang pun berani menolaknya. Qin Fan merasakan mata Jin yang Marsial Sein tertuju padanya lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tenggelam di dalam hatinya, diam-diam bertanya-tanya apakah Marsial Sein terkuat yang telah bertahan di puncak Marsial Sein selama beberapa dekade telah menetapkan pikirannya, dia. Bagaimanapun, dia juga tahu betul betapa pentingnya bagi seorang praktisi untuk mengembangkan seni bela dirinya. Apalagi bagi beberapa orang kuat yang sudah lama bertahan di level tertentu, keinginan untuk menembus level tersebut akan sangat kuat. Selama masih ada secerca harapan, mereka kemungkinan besar bersedia membayar mahal harga sebagai gantinya, bahkan kehilangan nyawa mereka tidak peduli apa. Meskipun Jin yang Marsial Sein ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di daratan dan memiliki reputasi yang sangat tinggi, serta memiliki citra sebagai penjaga umat manusia, namun siapa yang tahu apakah dia juga orang seperti itu, entah karena dia tinggal di sana, puncak Marsial Sein ini. Seiring waktu, dia menjadi tidak bermoral. Namun, menghadap mata Marsial Sein Jin yang, Kin Fan masih tidak berani menatap langsung ke arahnya. Saat ini, dia harus bersikap rendah hati saat seharusnya, dan dia harus bersabar saat dia harus bersabar. Sebenarnya saya menyarankan agar tidak ada orang yang kuat dalam seni bela diri yang memasukinya, karena di dalamnya terlalu berbahaya. Saya tidak ingin hasil budidaya bertahun-tahun di dalam terbuang percuma. Apalagi jika manusia dalam jumlah besar elit hilang dan sesuatu terjadi, itu akan terjadi hilangnya seluruh umat manusia kita. Suara Jin yang Wusheng terdengar lagi, dan kemudian dia menunjuk dengan ringan ke arah Kin Fan dan terus berkata dengan ringan khususnya untuk seorang super jenius muda dengan kecerdasan yang cemerlang masa depan, dia seharusnya tidak mengambil risiko ini. Suara Jin yang Marsial Sein bersifat inklusif, filantropis, dan berpikiran terbuka terhadap dunia. Mendengar kata-kata Jin yang Marsial Sein, beberapa master bela diri yang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tahu bahwa dengan status Jin yang Marsial Sein, mereka tidak akan pernah bertindak tanpa tujuan mengatakan ini, maka ini pasti sangat berbahaya di lembah Jiulong. Pada saat yang sama, semua orang menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada Jin yang Marsial Sein karena mampu mempertimbangkan seluruh umat manusia dengan cara ini. Bahkan bagi sebagian orang awam, pamor Jin yang Marsial Sein ini tidak kalah dengan kuil Zen Wu. Setelah mendengar ini, setelah mengetahui bahwa Jin yang Marsial Sein sebenarnya menunjuk ke arah Qin Fan, semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke putra ajaib yang baru saja tampil baik. Di sisi lain, ketika orang yang terlibat, Qin Fan, mendengar suara itu dan menemukan bahwa Jin yang Marsial Sein sedang menunjuk ke arahnya, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jin yang Marsial Sein telah memperhatikannya dia karena alasan seperti itu. Pantas saja Jin yang Marsial Sein bisa memiliki gengsi yang begitu tinggi. Ternyata ia selalu menempatkan dirinya di atas premis umat manusia secara keseluruhan. Segala sesuatu yang kami lakukan akan menjadi pertimbangan seluruh umat manusia. Setidaknya itulah yang terjadi di permukaan, dan semua orang mau percaya dan menghormatinya. Qin Fan juga tahu bahwa ini mungkin karena dia menilai seorang pria yang berhati jahat. Tapi kali ini dia datang ke Lembah Jiulong khusus untuk Benih Ibel keempat. Benih Ibel ini sangat penting baginya, dan bahkan terkait dengan seluruh masa depan seni bela dirinya. Dan tanpa Benih Ibel keempat ini, mustahil baginya untuk menerobos keranah Marsial Sein dalam waktu singkat. Jika dia tidak dapat menerobos keranah Marsial Sein sesegera mungkin, lalu apa yang akan terjadi kepadanya dalam 3 tahun-5 tahun dengan keluarga Qin di Kiguk-Guk? Penunjukan tersebut tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, dari berbagai pertimbangan, meski banyak kesulitan di depan, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Qin Fan dari Kerajaan Dakian telah bertemu dengan senior Marsial Sein Jin Yang. Terima kasih banyak atas perhatian senior Marsial Sein Jin Yang terhadap junior ini. Pada saat ini, melihat mata Marsial Sein Jin Yang dan semua orang tertuju padanya, Qin Fan perlahan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia berbicara dengan hormat, membungkuk sedikit kepada Marsial Sein Jin Yang, dan kemudian melanjutkan tapi kali ini, Qin Fan juga ingin pergi ke Lembah Jiulong untuk menjelajah. Qin Fan menolak. Qin Fan menolak saran Jin Yang Marsial Sein secara langsung. Semua mata tertuju pada Qin Fan menjadi sedikit rumit. Faktanya, banyak orang setuju dengan pernyataan Jin Yang Marsial Sein. Tampaknya Qin Fan telah mencapai Marsial Lord tingkat 6 di usia yang begitu muda dengan cara yang normal di masa depan. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Saya seharusnya tidak mengambil risiko ini dengan orang lain. Selain itu, sebenarnya ada banyak tempat rahasia di benua Wutian. Semua orang berpikir bahwa Qin Fan menunggu sampai dia menjadi Marsial Sein yang kuat sebelum menjelajah secara perlahan, dan dia mungkin tidak dapat mencapai puncak seni bela diri. Apakah kamu yakin? Mendengar penolakan Qin Fan, Jin Yang Marsial Sein sedikit terkejut dan mau tidak mau bertanya lagi. Benar, karena Qin Fan memang punya alasannya sendiri. Qin Fan menganggup dengan berat, lalu menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan, Mungkin beberapa senior di sini sudah tahu bahwa saya memiliki keluarga musuh yang kuat yang pernah berperang melawan Zhen Wu Seng, saksi istana. Saya telah membuat perjanjian 5 tahun dengan keluarga ini. Hanya tinggal 3 tahun lagi sebelum perjanjian 5 tahun. Meskipun saya telah mencapai tingkat ahli bela diri tingkat 6, itu masih jauh dari cukup. Jadi saya ingin kesempatan yang memungkinkan saya menerobos ke alam Marsial Sein sesegera mungkin. Seperti yang Yang Mulia Marsial Sein Jin Yang katakan, Lembah Sembilan Naga ini penuh dengan bahaya, tetapi pada saat yang sama juga memiliki bahaya besar, peluang. Saya ingin mencobanya. Qin Fan akhirnya dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Jin Yang Wu Seng Hongshan untuk pertama kalinya. Di bawah pandangan Jin Yang Marsial Sein ini, dia merasa dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Namamu Qin Fan? Ya, tidak mudah untuk mencapai prestasi seni bela diri seperti itu di usia muda, tetapi karena kamu mengalami kesulitan, aku tidak akan lagi menghalangimu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Fan, Jin Yang Marsial Sein berpikir sesaat, lalu perlahan dia mengeluarkan jimat giyok putih, mengarahkannya ke arah Qin Fan dengan jarinya dan berkata setelah memasuki lembah Sembilan Naga, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam, jadi aku tidak bisa melindungimu, tapi di sini dengan kekuatan yang saya tuangkan ke dalam jimat giyok ini, itu mungkin dapat memblokir beberapa bahaya bagi Anda di saat-saat kritis. Terima kasih, Tuan Jin Yang Marsial Sein, atas belas kasihan Anda. Qin Fan menyimpan jimat giyok itu di bawah pandangan iri semua orang, dan kemudian dengan hormat berterima kasih kepada Jin Yang Marsial Sein. Pada titik ini, kesan baiknya terhadap Jin Yang Marsial Sein ini telah meningkat secara signifikan, dan dia merasa bahwa dia benar-benar dapat digambarkan sebagai orang yang bersemangat dan jujur. Dikombinasikan dengan rumor yang dia dengar tentang Marsial Sein nomor satu ini sebelumnya, dia merasa sedikit bersalah atas sikap jahatnya sekarang. Sementara yang lain iri pada Qin Fan, mereka juga kagum dengan tindakan Jin Yang Marsial Sein, seperti itu pria super kuat memang patut dihormati semua orang. Oke, apakah semua orang sudah memutuskan? Setelah Jin Yang Wusheng memberikan jimat giyok kepada Qin Fan, dia mengangguk sedikit dan melihat semua orang yang hadir lagi dan bertanya. Terima kasih atas promosi Anda, Yang Mulia Jin Yang Marsial Sein. Kami merasa kami tidak cukup kuat, jadi kami akan pergi sekarang. Saya harap Anda semua mendapatkan panen yang baik. Tidak lama setelah suara Jin Yang Marsial Sein turun, akhirnya ada lebih banyak lagi dari selusin master bela diri yang kuat saat ini. Dia berbicara dengan keras, dan kemudian pergi satu demi satu. Apakah ada orang lain? Marsial Sein Jin Yang memperhatikan orang-orang itu pergi dan akhirnya berkata, Menurut perkiraanku, asap di lembah terluar lembah jiulong akan hilang seluruhnya besok pagi. Pada saat itu, akan ada orang yang masuk itu. Waktu terbaik, tapi saya dapat mengingatkan semua orang lagi bahwa meskipun Anda memasuki lembah terluar, masih ada lembah dalam di dalamnya, yang masih sangat berbahaya amanlah sekarang. Istirahatlah dan sesuaikan dengan kondisi terbaikmu. Setelah Jin Yang Wuseng selesai berbicara, kerumunan tampak sedikit tertekan untuk sesaat, tetapi semua orang tahu bahwa Jin Yang Wuseng mengatakan yang sebenarnya, dan beberapa orang yang tidak cukup kuat mulai mempertimbangkannya secara diam-diam. Dan dengan status Jin Yang Marsial Sein, sungguh tidak mudah baginya untuk mau berbicara banyak kepada semua orang. Setelah Jin Yang Marsial Sein selesai berbicara, dia menemukan tempat yang bersih untuk duduk, perlahan menutup matanya, dan mulai membuat penyesuaian terakhir. Ada cahaya warna-warni yang mengalir di sekelilingnya, dan dunia kecilnya tampak seindah rumah dewa. Qin Fan telah terbang jauh pada awalnya, dan setelah pertempuran dengan Yun Fei yang barusan, dia telah menghabiskan banyak energi. Dia juga tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, jadi dia tidak berani ceroboh sedikitpun. Dia juga menemukan tempat, awalnya adalah memulihkan kekuatan Anda sendiri dan menyesuaikan kondisi Anda. Waktu berlalu perlahan, matahari terbenam berlalu, dan malam tiba. Pada malam hari di luar muara lembah koulon, ada arus ombak yang tersembunyi dalam kesunyian. Di malam yang sunyi, auman berbagai binatang buas terdengar samar-samar dari lembah sembilan naga, membuat pikiran orang bergetar. Banyak ahli bela diri yang tampak sedikit ketakutan. Beberapa orang yang datang lebih awal jelas merasakan bahwa auman binatang buas itu bahkan lebih menakutkan malam ini. Dikombinasikan dengan kata-kata jinyang Marsial Sein di siang hari, itu bahkan lebih menakutkan orang-orang mulai berpikir untuk berhenti. Malam berangsur-angsur berlalu. Sinar cahaya pertama saat fajar turun dari langit, secara bertahap membangunkan segala sesuatu di bumi. Di mulut lembah, meskipun orang-orang kuat ini tidak tidur sepanjang malam, mereka telah memejamkan mata untuk beristirahat. Mereka merasakan sakit di kelopak mata mereka. Cahaya perlahan membuka mata mereka. Asap di lembah Jiulong memang sudah hilang. Orang pertama yang membuka matanya secara alami berkendara menuju tempat lembah Jiulong berada, lalu melihat lembah terluar lembah Jiulong yang kemarin masih tertutup lapisan asap tipis Marsial Sein. Seperti yang dikatakan, tampak jelas. Di bawah cahaya pagi kemasan ini, ada api dan bahaya. Itu membuat orang merasa senang, tapi diam-diam juga ketakutan. Apakah itu? Apakah itu menara sembilan naga? Qin Fan perlahan membuka matanya saat ini. Ketika kelopak matanya terangkat, dia segera melihat lembah bagian dalam lembah sembilan naga lapisan asap tipis, mengarah langsung ke langit. Kabut menghilang. Lembah Jiulong ini terdiri dari lembah luar dan lembah dalam. Ketika kabut di lembah luar menghilang, lembah dalam akan terlihat secara alami. Lembah Jiulong yang telah menyebar luas ke seluruh benua Utian dan menarik banyak negara adidaya, akhirnya menampakkan wajah misteriusnya. Di lembah bagian dalam, hal utama yang menarik perhatian semua orang adalah menara besar yang masih dikelilingi lapisan asap tipis. Ada sembilan naga emas yang melilit menara raksasa ini. Aura yang mulia, kuno, perkasa dan kuat memberikan rasa kejutan spiritual kepada orang-orang dari kejauhan. Menara raksasa ini sangat besar. Kin Fan memperkirakan panjangnya setidaknya seribu meter. Mirip dengan bayangan yang ditampilkan di kotak besi abu-abu, totalnya ada sembilan lantai. Dibandingkan dengan benua Utian, istana termegah di dunia ini bahkan lebih spektakuler. Bahkan beberapa orang suci bela diri yang berpengetahuan luas dan orang-orang kuat semuanya tergerak. Tidak ada yang mengira bahwa manusia akan mampu membangun gedung yang begitu megah. Ini seperti menara ilahi yang jatuh di kerajaan surga. Ketika saya melihat sembilan naga emas mengjulang di dalam asap, nampaknya kesembilan naga ini sedang menginjak awan yang mengambang, berjuang untuk menarik menara raksasa itu, seolah-olah mencoba membawanya kembali ke langit. Koulon Lata Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tidak bisa tidak kagum. Mereka semua mengangkat kepala dan menunjukkan ekspresi yang sedikit membosankan. Itu hampir seperti sebuah keajaiban. Menara sembilan naga ini memang tidak sederhana. Kin Fan diam-diam berseru saat ini. Ketika dia melihat bayangan menara sembilan naga di kotak besi abu-abu, dia sudah terkejut. Apakah benih ibel keempat benar-benar ada di atas sana? Melihat menara sembilan naga, matanya menjadi lebih tajam. Matanya mengamati di antara sembilan lantai menara sembilan naga, seolah dia menebak di mana itu benih ibel yang paling mungkin ada. Selain itu, Kin Fan sebelumnya telah memasuki hantu menara sembilan naga dengan pikiran spiritualnya. Pada saat itu, dia mendeteksi bahwa semakin tinggi menara itu, semakin berbahaya terasa itu sulit. Dengan kata lain, jika ibel muncul di lantai sembilan, ia harus melewati delapan lantai terbawah, yang setara dengan melewati delapan level. Kin Fan dapat dengan mudah membayangkan kesulitannya. Tapi betapapun sulitnya, dia harus gigit jari. Pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan setelah istirahat malam, dia merasa telah kembali ke kondisi puncaknya. Ketika dia melihat menara sembilan naga lagi, hatinya sangat bertekad. Nah, sekarang kabut telah menghilang, waktu terbaik untuk memasuki lembah jiulong telah tiba. Mengenai apakah akan pergi atau tinggal, setelah mempertimbangkan malam itu, kamu seharusnya sudah mendapatkan jawabannya sekarang. Tetapi meskipun kamu belum melakukannya, belum, Anda harus memiliki jawabannya. Jawabannya tidak penting, Anda harus melihat pintu masuk lembah luar dan Anda harus dapat membuat keputusan akhir. Pada saat ini, suara agung Jin Yang Wusheng yang agak serak Hongshan bergemar ringan di tempat berkumpul, mencapai hati setiap orang kuat di telinga. Semua orang tidak bisa tidak terlihat serius, dan hati mereka perlahan-lahan tenggelam. Faktanya, setelah melihat pagoda sembilan naga yang megah, banyak orang berkuasa sudah merasakan betapa tidak berartinya diri mereka sendiri dan mulai berpikir untuk mundur. Tapi sekarang mereka mendengar Jin Yang Wusheng berkata bahwa setiap orang dapat melihat pintu masuk lembah luar pertama, dan mereka merasa sedikit ragu. Ayo masuk, setelah kamu masuk, hidup atau mati akan bergantung padamu. Setelah melihat sekeliling pada semua orang dan melihat bahwa tidak ada yang mau pergi saat ini, Jin Yang Wusheng berkata dengan tenang, dan kemudian memimpin dalam berjalan menuju mulut lembah Jiulong dengan santai. Langkahnya tampak tidak menyenangkan, tapi dia menempuh jarak yang jauh dalam sekejap dan perlahan menghilang di mulut lembah sembilan naga. Melihat Jin Yang Marsial Sein telah memasuki lembah Jiulong terlebih dahulu, orang kuat lainnya terkejut sejenak, dan kemudian mereka mulai bergerak menuju mulut lembah Jiulong, takut tertinggal. Kin Fan merasakan sedikit perasaan tidak enak di hatinya saat ini. Meskipun asap di lembah luar lembah Jiulong telah menyebar, dia merasa bahwa lembah luar pun tidak mudah untuk dilewati, apalagi lembah dalam dan lembah dalam. Menara Koulon. Apa sebenarnya yang ada di lembah terluar? Dengan kecurigaan ini, Kin Fan dengan cepat mengikuti kerumunan. Kecepatannya tidak cepat dibandingkan dengan Marsial Sein yang kuat, tetapi tidak lambat di antara Marsial Sein. Sesaat kemudian, dia juga muncul di lembah Sembilan Naga di pintu masuk lembah. Sosok Jin yang Marsial Sein telah menghilang di pintu masuk lembah yang agak sempit, tetapi orang-orang kuat yang datang sebelumnya masih berdiri di sana, semuanya tampak terkejut atau bahkan sedikit panik wajah mereka. Kin Fan mengerutkan kening, membuka matanya dan melihat ke dalam, dan ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Jin Yang Wusheng baru saja mengatakan bahwa mereka yang belum berpikir jernih akan membuat keputusan akhir setelah tiba di pintu masuk lembah. Karena saat ini, dia berada di area yang luas di lembah luar, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat monster level tinggi di area yang luas. Bahkan ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Selain itu, kekuatan masing-masing monster tidak di bawah level 6, yang berarti monster-monster ini setidaknya setara dengan level prajurit spiritual, dan hampir sepertiga dari mereka adalah monster level 7 yang setara dengan level ahli bela diri. Ada begitu banyak monster tingkat tinggi, bahkan beberapa orang suci bela diri junior, yang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun sejumlah kecil monster level 7 tidak akan menjadi ancaman bagi Marsial Sein yang kuat, ada puluhan ribu monster level 7 di sini. Untungnya, tidak ada monster tingkat 8 di antara mereka, dan tidak banyak monster yang bisa terbang. Adapun Marsial Sein kuat yang bisa terbang di udara dan menghindari kelompok monster besar, itu akan lebih mudah. Adapun para pejuang sakti itu, diperkirakan tidak akan terlalu banyak orang yang berani menyerbu. Itu adalah level yang sulit untuk ditembus sejak awal. Kinvan diam-diam merasa pahit setelah melihat adegan ini, dan akhirnya memahami asal mula perasaan tidak nyamannya sekarang. Kembalilah, perjalanan ini sia-sia. Pada saat ini, beberapa pejuang yang kuat bahkan lebih kecewa dan bahkan menghela nafas putus asa. Mereka memandang menara sembilan naga yang ajaib dengan nostalgia, dan kemudian mulai bersiap untuk pergi. Hanya sedikit orang yang cukup kuat untuk mengendalikan udara dan terbang. Jika Anda tidak bisa terbang di udara, akan sangat sulit untuk menembus kelompok monster yang menakutkan ini. Tidak peduli berapa banyak harta berharga yang ada di menara sembilan naga, mungkin tidak akan pernah ditemukan. Oleh karena itu, orang-orang ini mulai berpikir untuk berhenti. Hah! Apa itu? Pohon perak besar di tepi lembah luar itu. Tapi saat para ahli bela diri hendak pergi, seorang pria bermata tajam tiba-tiba berteriak. Ya dewa, pohon perak spiritual. Pohon perak spiritual yang legendaris. Dan sudah ada buah perak spiritual dewasa yang tumbuh di atasnya. Seseorang segera mengenalinya dan kemudian berteriak juga. Buah perak spiritual ini adalah salah satu buah suci legendaris. Jika kamu meminumnya, peluang keberhasilanmu dalam menerobos ke alam Marsial Sein akan meningkat pesat. Namun, itu hanya berguna bagi mereka yang berada di alam Marsial Sein, dan itu tidak bisa disimpan, jadi kamu hanya bisa langsung mengambilnya. Ada juga yang lain. Pria itu menambahkan dengan keterkejutan yang sama. Tapi, tapi kemudian orang-orang ini semua melihat ke arah sekelompok besar monster tingkat tinggi di depan mereka. Monster-monster kuat ini adalah masalah terbesar yang menghalangi mereka, para Marsial Lord, untuk mendapatkan buah perak spiritual. Buah roh perak. Ini adalah buah roh langit dan bumi. Ini memang sangat bermanfaat bagi Marsial Lord. Bahkan Kin Fan mau tidak mau matanya berbinar saat ini buah, tapi konon sudah punah di benua Wutian, dan tak disangka masih bisa dilihat di lembah sembilan naga yang misterius ini. Itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam pengudusan. Efek yang menantang surga ini merupakan daya tarik dan berkah yang besar bagi setiap seniman bela diri yang kuat. Apalagi bagi para pendekar benua Wutian yang sangat berdedikasi pada ilmu bela diri ini, bahkan banyak yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan ke level selanjutnya. Jadi pada saat ini, para Marsial Lord yang baru saja ditakuti oleh sekelompok besar monster-monster di depan mereka dan hendak pergi, berhenti dengan ragu-ragu saat ini, dan semua Marsial Lord merasakan hati mereka membara. Hey, ternyata itu adalah buah perak roh yang legendaris. Aku tidak tahu apakah kalian para ahli bela diri beruntung atau buruk. Begitu suara Marsial Saint yang kuat ini jatuh, ekspresi dari Marsial Saint yang kuat itu menjadi lebih rumit. Apa yang dikatakan orang kuat Marsial Saint ini memang benar. Bertemu dengan buah perak spiritual adalah pertemuan yang langka. Namun, jika Anda ingin mendapatkan buah perak spiritual ini, Anda harus mengambil risiko besar, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Ini sungguh sebuah kemalangan. Oke, sekarang senior Jin yang Marsial Saint telah memasukinya. Kami tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Sedangkan untuk kalian para Marsial Lord, kalian dapat memutuskan sendiri apakah kalian ingin terus bergerak maju. Jangan lupa apa Jin yang Marsial Saint pernah berkata. Pada saat ini, seorang Marsial Saint yang kuat dengan lingkaran cahaya berwarna-warni berkata dengan suara yang dalam. Qin Fan mengenali orang ini sebagai orang kuat di tahap akhir seni bela diri, yang dikenal sebagai Raja S. Jiang Yuan, yang sangat ahli dalam energi air. Raja S. Jiang Yuan ini, seperti Jin yang Marsial Saint, hampir tidak dapat memiliki dunia aturan kecilnya sendiri. Dia adalah orang terkuat di sini kecuali Jin yang Marsial Saint paling kuat. Berwi bawah. Baiklah, ayo pergi, jangan sampai keadaan berubah nanti. Kemudian, para Marsial Saint yang kuat ini semuanya naik ke udara satu per satu, secara langsung menggunakan kekuatan aturan Marsial Saint untuk terbang di udara menuju lembah bagian dalam. Saya telah memutuskan untuk menerobos kelompok monster-monster ini. Siapa yang mau pergi bersama saya? Setelah orang kuat Marsial Saint pergi, orang kuat Marsial Saint yang tidak dapat menghasilkan buah perak roh mulai berkumpul untuk berdiskusi. Kin Fan, aku tahu kamu juga sangat membutuhkan buah perak roh. Ikutlah dengan kami. Salah satu Raja Bela Diri berkata kepada Kin Fan. Maaf semuanya, saya harus mengambil langkah ke depan. Namun, pada saat ini, Kin Fan tersenyum tipis, dan kemudian dua garis cahaya merah terang meledak dari belakang, naik langsung ke langit. Melihat ini, para pejuang yang kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di wajah mereka. Melihat Kin Fan membubung ke langit, Para guru bela diri yang kuat ini ingat bahwa meskipun Putra Ajaib ini hanya seorang guru bela diri, dan wilayahnya lebih rendah dari mereka, dia hanya seorang guru bela diri tingkat enam, tetapi Kin Fan memiliki kemampuan untuk mengalahkan semua orang. Seni bela diri terbang yang bahkan membuat iri para ahli seni bela diri. Melihat sosok hijau yang perlahan naik ke langit, para prajurit ini tidak bisa menahan ekspresi kaku di wajah mereka. Orang-orang ini merasa sangat tidak bahagia, dengan rasa iri, cemburu, dan bahkan kebencian di hati mereka. Dan Wu Zun yang meminta Kin Fan untuk bergabung dengan tim tidak bisa menahan rasa malu di wajahnya. Kin Fan memang membutuhkan buah perak spiritual, tetapi jelas dia bisa mendapatkannya lebih mudah daripada mereka. Kin Fan, yang menggunakan sayap Suzaku untuk terbang ke udara, memandang lusinan Marsial Sein di bawah dengan sedikit simpati, lalu menghela nafas sedikit di dalam hatinya, dan kemudian mengejar Marsial Sein di depan. Ya, dia hanyalah seorang ahli bela diri. Tapi dia punya Vermilion Bertwings. Dia dapat memiliki kemampuan terbang di udara seperti para santo bela diri lainnya. Jadi Hua tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti ahli bela diri lainnya untuk melewati monster-monster besar dengan puluhan ribu dan ratusan ribu kepala. Dia hanya perlu menghadapi sejumlah kecil monster terbang, yang akan jauh lebih mudah, dan dengan para santo bela diri lainnya membuka jalan di depan, pada dasarnya dia tidak akan merasakan banyak tekanan. Buah perak spiritual ini dapat meningkatkan peluang menjadi orang suci. Efek ini benar-benar terlalu menarik. Kin Fan dapat melihat bahwa di antara hampir 100 ahli bela diri, hanya sekitar selusin yang secara alami berhati-hati yang menyerah kawanan. Tentu saja, simpati tetaplah simpati, tetapi Kin Fan tidak pernah berpikir untuk mengambil risiko ini dengan orang-orang ini. Bahkan Marsial Sein yang kuat di depan mereka, termasuk Jin yang Marsial Sein, tidak pernah berpikir untuk membantu orang-orang ini. Tentu saja, dia tidak ingin menjadi orang jahat dan menyianyikan kekuatannya di sini. Faktanya, para Marsial Sein yang kuat itu memiliki pertimbangannya sendiri-sendiri. Meskipun dengan bantuan mereka, para Marsial Sein ini akan mampu melewati kelompok besar monster dengan lebih mudah, mereka mungkin akan melewati lembah luar dengan terlalu mudah, yang akan membuat orang-orang itu menjadi lebih mudah kembali lagi. Jika Anda terus menerobos ke dalam lembah karena tidak beruntung, Anda mungkin akan mati pada akhirnya. Sebaliknya, kemungkinan besar hal itu pada akhirnya akan menjatuhkan para Marsial Sein yang kuat itu. Oleh karena itu, bahkan Jin yang Marsial Sein, yang selalu mempertimbangkan umat manusia, hanya memberikan pengingat lisan di awal dan tidak terlalu membantu para Marsial Lord tersebut. Semuanya masih terserah mereka untuk memilih. Namun, jika orang-orang ini benar-benar dapat lulus ujian dari kelompok monster raksasa ini dan mendapatkan buah perak spiritual, bahkan jika kita tidak menyebutkan efek buah perak spiritual yang menantang surga, pengalaman hidup dan mati ini tidak akan terjadi, cukup untuk para pejuang yang kuat ini. Itu juga akan mendapat banyak manfaat. Dengan keyakinan yang kuat, bahkan jika Anda pergi ke lembah dalam lagi, Anda akan merasa jauh lebih percaya diri. Setelah melihat Kinvan terbang, para pejuang yang kuat itu mulai mengamati lingkungan dan mendiskusikan cara untuk melewatinya. Area yang terdiri dari ratusan ribu monster tingkat tinggi ini berjarak sekitar 10 mil. Mereka menganalisis jumlah dan kekuatan kelompok monster di setiap arah, lalu berdiskusi dan menemukan jalan terbaik. Namun, orang-orang ini tidak dapat berdiskusi terlalu lama, karena meskipun Marsial Sein yang kuat di depan tidak mengambil inisiatif untuk membuka jalan bagi mereka, mereka juga membantu mereka menarik perhatian banyak monster. Setelah berdiskusi sejenak, para prajurit ini telah membuat keputusan. Segera, pasukan kematian ini bergegas menuju aliran deras monster-monster. Demi buah perak rohani dan pengudusan, orang-orang ini tidak ragu-ragu. Kinvan kebetulan terbang di atas sekelompok monster-monster saat ini. Dia berbalik dan melihat para prajurit kuat yang berkumpul. Kemudian dia mendengarkan raungan gila monster-monster di bawah yang mengguncang bumi. Betapa berbahayanya pasukan Basmi diri, dia bahkan memperkirakan kurang dari 10 dari lusinan orang ini yang pada akhirnya akan lahir. Ah, benar saja. Tepat ketika Kinvan terus bergerak maju untuk jarak tertentu, terdengar ledakan jeritan menyedihkan dari belakang, tapi begitu pasukan kematian bersendewa dengan kelompok monster besar, ada yang lebih lemah segera. Master bela diri yang perkasa terbelah menjadi beberapa bagian. Suaranya sebelum kematiannya begitu melengking sehingga Master bela diri lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat dan gemetar di dalam hati mereka. Bahkan ada beberapa Master bela diri yang tidak dapat menahan tekanan dan berbalik dan bergegas kembali hanya dalam jarak sedekat ini, sekali lagi 5 Martial Lord mati. Hanya satu pertemuan dengan sekelompok monster-monster, dan hampir sepersepuluh dari Master bela diri yang kuat mati. Sungguh kejam, banyak dari Martial Lord ini bahkan merupakan Martial Saint setengah langkah. Orang-orang ini mungkin dianggap sebagai orang kuat di kotanya masing-masing, tetapi mereka meninggal dalam waktu yang singkat, dan kehidupan mereka tampak begitu rapuh. Semua orang juga mengerti mengapa Jin yang Martial Saint mengatakan bahwa ini akan menjadi kerugian besar bagi seluruh umat manusia. Semuanya, pegang erat-erat, jangan panik. Selama kita bertahan di masa lalu, kita akan mendapatkan buah perak spiritual. Selama kita bertahan di masa lalu, kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci bela diri. Jika kita menyebar lagi, kita semua akan mati pada akhirnya. Untungnya, pada saat ini, ada seorang Master bela diri yang kuat keluar untuk menstabilkan situasi, dan korban jiwa secara bertahap berkurang, tetapi tampaknya masih sulit untuk bergerak maju. Melihat pemandangan ini, Kin Fan tidak tahan melihatnya lagi, jadi dia hanya berbalik dan melaju ke arah depan. Ia juga merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Jika ia bergabung dengan pasukan Basmi diri ini, meskipun ia berhasil lolos, itu akan sangat sulit dan ia mungkin akan terluka parah. Di depan, Yun Fei Yang, putra awan, melambat, seolah sedang menunggu Kin Fan muncul. Kin Fan, percepat, atau kamu akan mendapat banyak masalah jika monster terbang baik itu segera berkumpul di sekitarmu. Melihat Kin Fan menyusul, Yun Fei Yang memperingatkan. Yah, terima kasih, saudara Fei Yang, karena telah mengingatkanku. Kin Fan mengangguk. Pada saat ini, dia mendengar suara melengking dari seorang Marsial Lord sebelum dia meninggal. Kin Fan, ini adalah seni bela diri, seni bela diri yang layak diperjuangkan dengan hidupmu. Melihat Kin Fan masih peduli dengan situasi di belakang, Yun Fei Yang menghela nafas sedikit dan berkata, seni bela diri itu kejam, tapi itu juga daya tariknya. Saya mengerti. Kin Fan mengangguk lagi. Haha, Kin Fan, meskipun kamu telah lolos dari ujian pertama ini, ujian berikutnya akan lebih sulit. Kamu harus bersiap. Aku menunggu kamu untuk melampauinya. Semuanya kecil. Jantung. Kemudian dia melirik ke arah Kin Fan lagi, tersenyum dan berkata, Baiklah, saya tahu kamu akan mengambil buah perak roh nanti, jadi saya akan mengambil langkah pertama. Buah perak roh ini memang merupakan buah roh surga dan bumi yang langka. Memang benar milikmu, peluang. Setelah mengatakan itu, Yun Fei Yang mempercepat dan menyusul para martial saint kuat lainnya. Dalam hal kecepatan terbang, meskipun Kin Fan menggunakan sayap Suzaku, sebenarnya masih lebih lambat daripada martial saint yang kuat ini. Buah perak spiritual ini hanya berguna bagi martial saint yang kuat, dan tidak dapat disimpan, sehingga martial saint di depan mereka tidak akan tertarik. Namun, ada juga pejuang kuat dari martial saint yang datang lebih dulu dan memilih satu atau dua untuk dicoba, tetapi hasilnya luar biasa. Buah perak spiritual jatuh jauh dari spesies martial saint. Di jalan, ada juga beberapa monster terbang yang mencoba menyerang Kin Fan, tetapi kebanyakan dari mereka telah dibasmi oleh martial saint di depan mereka. Kekuatan saat ini Kin Fan, yang hampir mendekati Santo Bella Diri Junior, tidak menimbulkan banyak ancaman. Dia dengan cepat melintasi jarak 10 mil dan tiba di bawah pohon perak spiritual yang tinggi. Melihat ke belakang, dia melihat ke belakang dan melihat bahwa pasukan kematian yang terdiri dari prajurit yang kuat hanya maju sepersepuluh dari perjalanan, dan jumlahnya pun berkurang menjadi kurang dari 50 orang. Diperkirakan lebih dari 1% di antaranya hilang. Sangat kejam dan ganas. Namun, Kin Fan tidak terlalu memperhatikan mereka lagi, tetapi berbalik untuk melihat pohon perak spiritual besar di depannya. Pohon perak roh ini tingginya ratusan meter, dan terdapat banyak buah perak roh di atasnya, setidaknya beberapa ratus. Sayangnya, setiap orang hanya dapat mengambil satu, dan lebih banyak lagi hanya akan berubah menjadi air. Pohon perak roh ini sebenarnya adalah persimpangan antara lembah luar dan lembah dalam di lembah sembilan naga. Tidak jauh dari pohon raksasa ini, terdapat segumpal besar awan tipis dan kabut, yang merupakan lembah dalam-lembah luar sudah hilang, namun lembah dalam ini masih harus dijelajahi. Pada saat ini, Marsial Sein lainnya telah memasuki lembah bagian dalam. Kin Fan juga tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan, karena jika dia masuk terlambat, banyak harta mungkin bisa diperoleh orang lain dengan cepat. Faktanya, yang paling dia khawatirkan adalah benih Ibel keempat. Dia samar-samar merasa bahwa Jin Yang Marsial Sein mungkin datang untuk itu, jadi dia juga khawatir di dalam hatinya, meskipun dia memiliki kotak besi abu-abu dan tiga lainnya, benih Ibel di tubuhnya. Bimbingan, dia memiliki beberapa kelebihan, dia mungkin dapat menemukan lokasi spesies Ibel lebih mudah daripada pihak lain, tetapi dia harus memanfaatkan waktu, karena pihak lain akan mencapai lokasi itu lebih mudah daripada pihak lain, diri. Memikirkan hal ini, Kin Fan tidak lagi ragu-ragu, dia menarik kembali sayap Susaku dan mendarat dengan lembut di lengan melengkung pohon perak spiritual. Kemudian dia langsung mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kilau emas yang jernih dan samar dipetik di tangan. Buah perak spiritual ini tumbuh dengan sangat teratur. Semua buah perak spiritual memiliki ukuran dan warna yang sama, sehingga tidak akan ada perbedaan antara satu buah perak spiritual. Ini adalah buah perak spiritual yang legendaris. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar memiliki efek seperti dalam legenda. Kin Fan meletakkan buah perak spiritual di telapak tangannya dan menghela nafas dalam hatinya sambil melihatnya. Apa yang terjadi? Tetapi ketika dia hendak mengambil buah perak spiritual, dia merasakan sedikit gerakan di hatinya, dan firasat buruk tiba-tiba muncul dari hatinya. Firasat buruk Kin Fan tidak datang dari lembah dalam, tetapi dari luar lembah sembilan naga. Dia sepertinya merasakan aura berbahaya mendekatinya, yang merupakan ancaman terdekat baginya. Apa yang terjadi? Apakah seseorang mencoba melakukan sesuatu yang buruk padaku? Kin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat matanya dan melihat ke arah waigu, tapi dia tidak dapat melihat apapun untuk saat ini yang berusaha mati-matian untuk memperjuangkan buah perak spiritual. Seniman bela diri yang kuat bergegas dari sisi ini. Arah yang dipilih oleh orang-orang itu memang bagus. Jumlah monster tingkat ke-7 tampaknya relatif kecil, dan beberapa monster kuat juga diselesaikan oleh para martial saint di depan, tetapi jumlah ahli bela diri yang tersisa juga kurang dari 30. Ketiga puluh orang ini semuanya adalah martial lord tingkat 9 ke atas, dan bahkan lebih dari setengahnya adalah martial saint setengah langkah di puncak martial lord tingkat 9. Orang-orang ini sangat kuat, dan beberapa dari mereka bahkan sebanding dengan orang kuat seperti Yun Fei Hong. Oleh karena itu, kecuali monster tingkat ke-7, umumnya monster tingkat dasar dan menengah tingkat ke-7 hampir tidak dapat membahayakan mereka. Monster level 6 tidak menimbulkan banyak ancaman. Di mulut lembah, hanya ada prajurit kuat yang tidak berani menerobos, tetapi tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Orang-orang ini jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Kin Fan. Apapun yang terjadi, lebih baik ambil buah perak roh ini dulu. Pada saat ini, Kin Fan menemukan bahwa buah perak roh di tangannya sepertinya meleleh meskipun baru dilepas beberapa detik. Dia juga tahu bahwa buah perak spiritual harus segera diambil karena akan meleleh seiring berjalannya waktu. Jadi dia tidak ragu lagi dan langsung menggigitnya. Ketika dia memegang buah perak roh seukuran kepalan tangan ini, dia merasa sedikit kedinginan. Beratnya jauh melampaui tubuhnya. Buah itu seukuran kepalan tangan kecil dan beratnya 100 kg. Lima rasa manis, sedikit asam, pahit, dan panas tercampur di dalamnya, memberikan rasa dan sendewa yang sangat aneh, yang membuatnya semakin terkejut. Benar saja, itu adalah buah aneh dari langit dan bumi, sangat unik. Kin Fan mengerang dalam hatinya. Setelah memakan buah perak roh, seluruh tubuhnya mulai merasakan perasaan yang sangat aneh. Sepertinya pada saat ini dia samar-samar bisa merasakan semacam gerakan surgawi di tubuhnya, hukum lahir sesuai dengan hati, aneh, misterius suci. Kemudian dia secara bertahap memasuki keadaan khusus, seolah-olah menyatu secara alami dengan langit dan bumi. Duduk pantui di lengan besar pohon perak spiritual, Kin Fan dengan lembut menutup matanya. Lingkaran warna-warni muncul di permukaan tubuhnya tanpa dia sadari. Dari kejauhan, dia tampak mulia. Melihat pemandangan ini, para pejuang kuat yang masih berjuang di antara monster-monster tidak bisa tidak terlihat panas dan iri pada saat ini, dan kecepatan mereka benar-benar meningkat. Buah perak spiritual ini memang sangat ajaib dan mempunyai khasiat membawa berkah dari langit dan bumi. Mereka sepertinya melihat sedikit harapan. Namun jalan yang harus ditempuh masih panjang. Para pejuang kuat yang hampir bisa mendominasi benua utian ini masih kehilangan nyawa mereka satu per satu saat ini, menunjukkan sepenuhnya kekejaman seni bela diri dan kerapuhan hidup. Mereka rela membayar harga dengan nyawa mereka demi mendapat kesempatan menjadi orang suci. Sekitar seperempat jam berlalu, dan Kin Fan akhirnya membuka matanya lagi, dengan keterkejutan di matanya. Dalam waktu singkat tadi, dia sepertinya memiliki sedikit sendewa alam suci bela diri misterius dan merasakan bahwa pemahamannya tentang aturan langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih jelas. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah setelah meminum buah perak roh ini, dia merasa bahwa ranah seni bela dirinya juga mendapat manfaat. Sepertinya dia akan segera dipromosikan dari ranah seni bela diri tingkat 6 ke tingkat 7. Setiap kali dia meningkatkan level kecil, bagi Kin Fan, kekuatannya meningkat lagi. Pada saat kritis ini, ini sangat penting. Setiap kali dia meningkatkan kekuatannya, dia akan lebih percaya diri dalam penjelajahan Menara Sembilan Naga ini. Ini membuat Kin Fan sangat bersemangat. Ini adalah efek yang menantang surga dari buah perak roh. Ini tidak hanya memungkinkan dia untuk melihat sekilas beberapa misteri alam martial saint, tetapi juga memiliki efek secara langsung meningkatkan ranah seni bela dirinya saat ini, yang dia lakukan, tidak diharapkan di awal. Sayang sekali saya hanya dapat mengambil satu. Seperti yang diharapkan, semua makhluk spiritual di dunia ini memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri. Kin Fan merasa sedikit menyesal. Dia mencoba memetik buah perak spiritual lainnya, tetapi kali ini, makhluk spiritual tersebut begitu buah perak berada di tangan, ia berubah menjadi genangan air dan cepat menguap sehingga tidak mungkin untuk diambil. Buah perak spiritual ini sepertinya dapat mendeteksi bahwa dia telah mengambilnya di dalam tubuhnya, yang mana sangat aneh. Dia gagal mengambil buah perak spiritual lainnya, jadi Kin Fan baru mencapai puncak martial lord tingkat 6, dan masih sedikit kekurangan untuk menembus martial lord tingkat ke-7 dalam beberapa hari. Dia punya firasat bahwa penjelajahan menara sembilan naga ini mungkin akan memakan waktu lama. Dia memperkirakan dia akan mampu menembus penghalang ini sebelum menemukan benih ibel ke-4. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi mengambil buah perak roh, Kin Fan secara alami berhenti tinggal di pohon perak roh. Karena ada asap di lembah bagian dalam, sama saja di langit dan di tanah. Dia bahkan samar-samar merasa bahwa terbang di langit mungkin lebih berbahaya, jadi dia tidak menggunakan sayap Susaku kali ini, tetapi langsung melompat ke sana, tanah. Persiapannya adalah berjalan ke lembah. Dan tepat sebelum dia hendak masuk, dia berbalik dan melihat ke arah lembah luar lagi. Pada saat ini, para pejuang kuat yang masuk ke dalam kelompok binatang telah menempuh sepersepuluh jarak dari zona aman, dan mereka hendak menyerang sebelum dia segera melihatnya. Namun jumlah orangnya juga berkurang menjadi sepersepuluh. Dari awalnya hampir seratus, hanya tersisa sekitar sepuluh. Bantu mereka. Melihat ini, Kin Fan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia dapat melihat bahwa orang-orang ini berada di akhir kekuatan mereka saat ini dan hampir tidak dapat bertahan lagi. Meski jarak yang tersisa tidak terlalu jauh, diperkirakan masih ada beberapa orang lagi yang akan tewas. Ada batas yang jelas antara lembah luar dan lembah dalam. Dengan pohon perak spiritual sebagai batasnya, dalam radius 1 km di mana kanopi pohon perak spiritual tertutup, tidak ada monster lain yang mendekat, yang merupakan area yang relatif aman selama jika orang-orang itu menerobos. Mereka akan aman untuk sementara. Sedangkan untuk perjalanan pulang, ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan buah perak spiritual untuk menerobos ke Marsial Sein langsung di sini. Jalan mungkin terbuka bagi mereka. Semuanya, besiaplah. Saya akan membuka jalan untuk semua orang. Dengan keputusan yang dibuat di dalam hatinya, Kin Fan berjalan ke perbatasan antara lembah luar dan pohon perak spiritual, dan melihat monster yang ganas dan kuat lalu melihat ke sepuluh prajurit kuat yang tersisa, dan berkata dengan suara yang dalam. Kelompok besar monster ini sangat menakutkan. Pasukan kematian itu memang diambang kehancuran. Mendengar suara Kin Fan saat ini tidak diragukan lagi seperti mengambil sedotan penyelamat, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan perasaan, sedikit lebih energi, satu persatu memandang Kin Fan dengan emosi. Tunas opium asli Kin Fan berbentuk bulat dan berkilau, dan mekar penuh. Menghadapi mata perasaan itu, Kin Fan hanya mengangguk. Faktanya, dia juga ingin menjalin hubungan baik dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, saat ini, orang-orang ini hampir bergegas ke tepi, dan hanya tersisa beberapa ratus meter. Dia tidak perlu masuk jauh ke dalam kawanan, dan itu tidak akan terlalu berbahaya. Air dan api menyatu, dan ribuan ternak bertabrakan. Saat berikutnya, Kin Fan menarik nafas tajam, lalu meninju langsung ke arah kelompok monster seperti air pasang. Mengaum, hantu banteng pertama yang dibentuk oleh energi air dan api meraum di kehampaan. Hantu banteng ini hanya memiliki dua warna, dan kedua warna ini menyatu sempurna, bahkan bisa disebut warna. Api merah, kristal es putih, dan energi air dan api secara misterius terisi di tubuhnya, bercampur satu sama lain menjadi warna seperti merah muda. Tabrakan 10.000 ekor sapi jantan ini dapat menggabungkan 999 tingkat kekuatan banteng menjadi satu, atau dapat langsung dipisahkan menjadi 999 tingkat hantu. Saat 10.000 sapi pertama keluar, satu demi satu, total 999 sapi muncul, seperti 10.000 sapi yang berlari kencang, menutupi sebagian besar langit. Sebagian besar hantu banteng barbar ini sama dengan yang pertama. Mereka terdiri dari dua warna dan sangat kuat. Hanya sedikit yang terdiri dari satu jenis energi dan sedikit lebih lemah. Inilah yang disadari Kin Fan setelah pertempuran terakhir dengan Yun Fei Yang, tabrakan nyata antara air dan api. Karena ini adalah kombinasi sebenarnya antara air dan api, kekuatannya telah melebihi tumbukan 10.000 sapi sebelumnya yang merupakan campuran dari tiga jenis energi. Setelah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, hantu banteng barbar ini bergegas menuju kelompok monster-monster dengan sangat cepat. Setiap air, api, dan 10.000 kepala banteng mengandung energi yang menakutkan tingkat seniman bela diri spiritual. 10 di antaranya dapat langsung membasmi monster-monster tingkat ketujuh dengan pertahanan yang buruk. Bahkan monster-monster tingkat ketujuh dengan pertahanan yang buruk tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di bawah pengaruh ratusan banteng barbar api dan air. Boom, 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 ekspresi Kin Fan serius saat ini, dan dia mengendalikan 999 hantu banteng liar, langsung meledakkan jalan panjang yang terbuat dari mayat monster untuk para prajurit yang kuat itu, dengan total panjang beberapa ratus meter, dan terus meluas ke orang-orang itu. Di jalan ini, untuk sementara, tidak ada satupun monster yang masih berdiri. Melihat pemandangan ini, 10 martial lord yang tersisa tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup AC dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa master bela diri muda tingkat 6 ini akan menjadi sangat kuat. Cepat, datang ke sini sekarang. Kin Fan melihat monster lain akan segera menyerang lagi, dan dia berteriak keras pada martial lord itu. Dia baru saja menggunakan penggabungan air dan api dengan hampir seluruh kekuatannya bertabrakan, sulit untuk menggunakannya untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Ketika orang-orang itu mendengar teriakan Kin Fan, mereka bereaksi dengan cepat, dan kemudian mereka semua bergegas menuju Kin Fan secepat yang mereka bisa. Faktanya, jarak ini tidak terlalu jauh untuk orang-orang kuat ini, tanpa monster. Kin Fan tidak bisa menahan nafas lega setelah melihat bahwa orang-orang ini telah menerobos dengan selamat, tetapi pada saat ini, firasat tidak nyaman di hatinya samar-samar datang lagi. Kin Tian Heng. Dia di sini juga, melihat ke arah Taniguchi lagi, wajah Kin Fan tiba-tiba berubah sedikit. Di, bola basket dan pedang, gaya yang luar biasa. Inilah pedang keajaiban. Dengan rahmat ini, hanya sedikit orang di seluruh benua Wu Tian yang bisa menandinginya. Meskipun itu hanya satu pertemuan dengannya, Kin Fan masih mengenali sosok familiar itu secara sekilas. Apakah dia masih di sini untuk membahas Miku? Kin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya saat ini. Melalui jarak yang jauh di lembah luar, dia dapat dengan jelas melihat pria berbaju biru dengan pedang yang mengjulang ke langit. Bagi Kin Fan, Kin Tian Heng Suan adalah lawan yang sangat dia kagumi, namun sayangnya, keluarga Ki Guk Guk Kin dan keluarga Nan Feng Kin memiliki dendam yang terlalu dalam. Mereka bertemu satu sama lain dalam hidup dan mati, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi di antara mereka-mereka. Begitu mereka bertemu lagi, mereka akan menjadi musuh. Kin Fan, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena kamu, tidak akan mudah bagi kami untuk bergegas keluar. Pada saat ini, para Marsial Lord yang telah diselamatkan oleh Kin Fan dari monster itu semua binatang menghela nafas lega dan berkata kepada mereka satu demi satu. Ya, kali ini benar-benar jalan keluar yang sempit. Jika bukan karena Kin Fan, saya tidak tahu apakah saya bisa keluar hidup-hidup. Seseorang melihat mayat di jalan yang telah hancur berkeping-keping monster dan hanya bisa menghela nafas. Kin Fan, aku, Su Long, akan mengingat cinta ini, dan aku akan membalasnya ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Orang lain berkata dengan sangat serius, mengatakan bahwa mereka harus membalas Kin Fan. Sama-sama. Namun, pada saat ini, perhatian Kin Fan tertarik oleh Kin Tian Heng di kejauhan. Dia hanya menganggup dengan santai dan masih tidak mengalihkan pandangannya dari pria berbaju biru. Dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang berbeda setelah keajaiban ini. Saat berikutnya Kin Tian bergerak ke samping. Pedang ajaib ini sepertinya telah menemukan lokasi Kin Fan, dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Begitu dia menginjak pedang panjang di bawah kakinya, dia terbang langsung menuju ke arah pohon perak spiritual tempat Kin Fan berada. Terbang Kin Tian Heng di udara tidak terlalu tinggi, dan bahkan ada monster di bawah kakinya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Pedang panjangnya memancarkan energi pedang yang ganas dan kejam saat ini, dan energi pedang ada di manapun ia melewatinya. Semua monster di bawah terbelah menjadi dua oleh energi pedang, dan bahkan monster tingkat ke-7 tidak dapat memanfaatkan keunggulannya. Monster dalam jumlah besar jatuh tanpa perlawanan dan berubah menjadi mayat di tanah. Sangat kuat, bagaimana Kin Tian Heng menjadi begitu kuat? Melihat adegan ini, Kin Fan terkejut mungkinkah dia. Kin Fan tiba-tiba membekukan matanya dan melihat pedang di kaki Kin Tian Heng. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis lagi. Kin Tian Heng sama sekali tidak terbang dengan pedangnya, tetapi terbang di udara sambil membasmi binatang buas dengan pedangnya. Terbang di udara, itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh seorang Marsial Sein. Pedang ajaib, yang telah terperangkap di alam Marsial Lord tingkat 9 selama lebih dari 20 tahun karena cinta, akhirnya berhasil menembus alam Marsial Sein. Jika masalah ini menyebar, diperkirakan seluruh benua Wu Tian akan sedikit terguncang oleh hal ini, dan banyak orang bahkan akan membawa kembali banyak kenangan dan diam-diam mendukungnya. Namun sekarang bagi Kin Fan, ini bukanlah informasi yang baik. Setelah meningkat hari ini, dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan Kin Tian Heng, tetapi sekarang tampaknya bahkan jika dia menggunakan Tian Yuan dan Kin Fan mungkin tidak dapat melawannya. Meskipun Kin Tian Heng baru saja menerobos ke ranah Marsial Sein, dia tidak dapat diperlakukan seperti Marsial Sein tingkat pertama biasa. Setelah terjebak di puncak Wu Zun selama 20 tahun, Kin Tian Heng tidak diragukan lagi terjebak dalam naga dan naik ke surga. Terbang saja ke langit, Melihat kekuatan energi pedang Kin Tian Heng dalam membasmi monster tingkat ketujuh ini, Kin Fan secara samar-samar dapat memperkirakan kekuatan pedang ajaib ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun tidak sebaik Yun Fei Yang, makhluk yang sama-sama menantang surga, diperkirakan orang suci bela diri tingkat 4 biasa mungkin bukan lawan Kin Tian Heng. Bagaimana dia menerobos ke alam Marsial Sein? Apakah karena dia mendapat berkah tersembunyi terakhir kali? Kin Fan tidak bisa menahan perasaan pahit di wajahnya saat ini, dan akhirnya tahu bahwa inilah sumbernya firasat tidak enak di hatinya. Kin Tian Heng menjadi Marsial Sein, yang merupakan ancaman besar baginya dan membuatnya sangat takut. Terakhir kali, Kin Tian pergi dengan gila-gilaan dan membiarkan Kin Fan melarikan diri. Tapi dia tidak menyangka bahwa hanya sekitar setengah bulan telah berlalu. Pihak lain telah benar-benar menerobos ke ranah Marsial Sein dan mengejarnya lagi. Kin Fan, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, para pejuang kuat yang diselamatkan oleh Kin Fan mau tidak mau mengikuti Kin Fan ketika mereka melihat bahwa Kin Fan tampaknya tidak terlalu memperhatikan mereka dan sedang menonton, masih memandangi binatang-binatang itu. Pria ini sangat kuat, tapi kenapa dia terlihat familiar? Sepertinya ini adalah pedang ajaib Kin Tian Heng yang sangat populer 20 tahun yang lalu. Seorang suci bela diri setengah langkah yang juga lebih tua juga menatap saat ini dan mengeluarkan suara karena terkejut. Pedang keajaiban, bukankah dia sudah meninggalkan kerajaan Dali selama 20 tahun? Mengapa dia muncul di sini? Dia tampaknya telah menerobos ke ranah Marsial Sein. Kemudian, orang lain berseru, Kin Tian Heng, pedang ajaib, sangat berbakat ketika dia masih muda. Dia sangat berbakat, tetapi dia terjebak di puncak. Marsial Sein karena cinta. Setelah 20 tahun, saya akhirnya mencapai ranah Marsial Sein. Terbang di langit. Benar saja, pedang ajaib memang telah menembus alam Marsial Sein. Saat itu, pedang ajaib selalu menjadi idola saya, dan sekarang dia akhirnya menjebak naga dan naik ke langit, menerobos ke bela diri santo. Bahkan ada seorang seniman bela diri kuat yang terlihat sangat bersemangat. Melihat perhatian orang-orang ini tertarik oleh Kin Tian Heng, hati Kin Fan mulai berputar cepat pada saat ini. Untuk bertarung atau tidak, dulu ketika Kin Tian Heng masih menjadi raja bela diri, Kin Fan mencoba yang terbaik dan bahkan menggunakan kirin yang berdarah, tetapi dia masih bukan tandingannya. Sekarang yang pertama telah naik ke surga sebagai naga yang terperangkap dan telah menjadi Marsial Sein yang super kuat. Meskipun kekuatan Kin Fan juga meningkat, dia dapat yakin bahwa dia tidak akan menjadi lawannya dalam kondisi normal. Mungkin Anda perlu menggunakan Tian Yuan Dan dan berjuang keras lagi untuk mendapatkan kesempatan. Biaya untuk melakukan hal ini terlalu tinggi. Kin Fan merasa sedikit tidak layak. Jika dia menghindari pertempuran, maka Kin Tian Heng mungkin akan terus mengejarnya, yang akan menyebabkan banyak masalah baginya saat menjelajahi Menara Sembilan Naga. Bahkan jika Kin Tian Heng masuk pada saat kritis, maka dia akan tetap sangat berbahaya dan mungkin kalah banyak peluang. Bertarung atau mundur, Kin Fan terus-menerus mempertimbangkan dua pilihan ini dalam pikirannya. Keterampilan pedang ini benar-benar luar biasa, sangat kuat. Sementara Kin Fan memikirkannya, para master bela diri yang kuat itu jelas tertarik pada Kin Tian Heng, dan mereka bahkan melupakan buah perak spiritual untuk sementara waktu. Kin Fan mendongak lagi dan menemukan bahwa setelah Kin Tian Heng menerobos ke alam Marsial Sein, tidak hanya tingkat kekuatannya meningkat, tetapi keterampilan pedangnya juga menjadi lebih kuat. Ekspresi Kin Tian Heng acuh tak acuh dan tidak berubah sama sekali. Dia berjalan di antara ratusan ribu monster dan binatang, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai di halaman. Energi pedang luar biasa, seperti aliran gelombang yang tak ada habisnya sungai, tapi itu hanya pukulan lembut energi pedang. Setelah itu, beberapa monster jatuh ke tanah. Mengaum. Pada saat ini, lima monster tingkat ke tujuh tingkat akhir tiba-tiba melompat keluar dari kelompok monster. Mereka datang dengan ganas, cepat, dan menyerang dengan ganas, dan mereka menyerang Kin Tian Heng dari segala arah. Melawan Serigala, Macan tutul angin pedang, Harimau matahari yang ganas, Singa penghancur bumi, Babel elang. Lima binatang ibel ini seharusnya menjadi lima binatang ibel terkuat di seluruh wilayah. Kekuatan gabungan dari lima binatang ibel ini akan membuat bahkan para santo bela diri junior pun takut. Untungnya, kelima binatang ibel ini baru saja meninggalkan kita. Arahnya agak jauh, kalau tidak kita semua akan mati. Melihat kelima monster ini, para prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan ekspresi mereka berubah drastis. Kong. Namun, pada saat ini, suara pedang bergema di seluruh lembah luar lembah Jiulong. Itu memekakkan telinga dan membuat mata Kin Fan membeku lagi, menatap tindakan Kin Tian Heng. Dan saat suara pedang datang, pedang panjang di bawah kaki pedang ajaib yang memegang pedang berjubah biru tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan kemudian badai energi pedang tiba-tiba meledak dari tubuh pedang, bergerak menuju daerah sekitarnya. Menyapu dalam jarak seratus meter. Hoi! Kali ini, lima monster tingkat ketujuh tingkat akhir mengeluarkan raungan pendek dan sedih dan berhenti tiba-tiba. Kemudian mereka semua berubah menjadi daging dan darah yang berserakan dan jatuh ke tanah. Di bawah pedang Kin Tian Heng, lima monster super tingkat ketujuh tingkat akhir yang mendekati master bela diri yang kuat semuanya langsung terbasmi, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup lagi, dan sekelompok besar monster lainnya juga terbasmi. Tindakan Kin Tian Heng sangat menakutkan. Kin Fan menghirup udara, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak lagi. Lima binatang ibel tingkat akhir tingkat ketujuh ini luar biasa. Bahkan jika mereka sendirian, tidak akan mudah bagi Kin Fan untuk menghadapinya. Tapi pedang Kin Tian Heng membasmi mereka semua. Selain itu, Kin Fan dapat melihat bahwa Kin Tian Heng baru saja menerobos ke ranah Marsial Sein, jadi dia sekarang menguji kekuatannya sendiri, jika tidak, dia bisa terbang di udara dan menghindari sebagian besar monster. Tepat setelah menerobos ke ranah Marsial Sein, kekuatannya telah mencapai tingkat ini. Kin Fan dapat membayangkan bahwa jika ada waktu, Kin Tian Heng ini pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan tidak kurang dari Yun Fei Yang. Jelas sekali bahwa Master Bella diri lainnya juga terkejut dengan kekuatan pedang ajaib ini, dan mereka semua terlihat lesu saat ini. Lupakan saja, ayo masuk ke lembah dalam dulu. Kin Fan memandang Kin Tian Heng, lalu ke sepuluh prajurit yang kuat, menghela nafas sedikit di dalam hatinya, dan akhirnya memutuskan untuk menghindari pertempuran. Dia sebenarnya takut dengan kekuatan pedang Kin Tian Heng. Dia menimbangnya berulang kali dan merasa bahwa meskipun dia meminum pil Tian Yuan, peluangnya untuk menang masih sangat kecil. Semuanya, karena kalian semua aman sekarang, Kin Fan akan mengambil langkah pertama. Pada saat ini, Kin Fan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan ringan, lalu mengecilkan sosoknya dan menghilang langsung ke lembah dalam dari asap yang luas. 610 PUROW PUROW PUROW